Hei, aku Pam, aku berasal dari North Carolina. Menurutku, semua aspek situasi global saat ini kedengarannya seperti film dystopia. Tapi misal kau beritahu aku kalau suatu hari nanti aku akan sembunyi dari pirus mematikan di sebuah apartemen kecil bersama mantan pacarku? Ya, gak mungkin aku bakal percaya padamu. Billy dan aku punya kisah awal yang luar biasa. Kami mulanya adalah teman SMA dan aku menyimpan perasaan mendalam padanya diam-diam. Lalu beberapa tahun kemudian saat pacarnya gak lagi ada, dia mencari kenyamanan bersamaku dan gak lama kami berpacaran. Itu merupakan kisah cinta kilat. Nyatanya, kami tinggal bersama hanya dalam waktu enam minggu. Kurasa aku dulu berpikir kami akan baik-baik saja. Ya, hubungan kami memang masih baru. Tapi kami bukan baru kenal, kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Tapi tinggal dengan Billy ternyata jauh lebih menantang dari yang pernah aku bayangkan. Dan keretakan itu mulai muncul. Aku ini cewek sederhana, gak mau habiskan waktu berjam-jam buat dandan. Dan menurutku gak masalah kok membiarkan piring-piring dan baju berserakan. Billy benci sifatku yang berantakan dan mengatai ku ceroboh dan jorok. Tapi dia kelihatannya enggan melakukan pekerjaan rumah sama sekali. Jengkel, aku menyewa tukang bersih-bersih. Saat ku beritahu soal ini, dia panik dan berkata pedas padaku. Ternyata, dia gak suka ada orang asing di tempatnya. Kami baikan dan dia janji akan lebih sering membantuku melakukan pekerjaan rumah. Ini kedengarannya hebat, tapi nyatanya gak terjadi. Billy itu gila kerja, jadi dia gak punya waktu untuk lakukan bagian yang jadi tugasnya. Pekerjaan rumah tangga bukanlah keterampilanku. Pernah setelah panik mencari seluruh apartemen, dia menemukan HP, jam dan kunci mobilnya, semuanya basah dalam kantong jaketnya. Yang gak sengaja, ku masukkan ke mesin cuci. Dan bukan cuma itu, aku memasukkan kaos merahku yang baru ke mesin cuci dengan air panas bareng ke meja putihnya. Lalu semua kemejanya berubah jadi pink. Ups, dia sungguh marah padaku. Tapi kan, sudah ku bilang padanya kalau aku ini butuh pembantu. Dia pun bergegas pergi. Tiga hari berlalu dan dia masih belum kembali. Dia juga mengabaikan semua pesan dan panggilan telponku. Oke, aku memang berbuat salah. Tapi perlakuan diam ini gak adil. Dan aku khawatir kalau dia mengalami kecelakaan di jalan. Atau malah lebih buruk. Aku perlu tahu kalau dia baik-baik saja. Jadi sepulang kerja, ku pakai software pelacak kendaraan yang terpasang di mobilnya untuk memeriksanya. Kutemukan mobil itu sedang terparkir di garasi sebuah blok apartemen. Dan saat itu juga aku sadar. Kalau itu adalah tempat tinggal mantan pacarnya. Dia pasti ada di sana bersamanya. Kukirim pesan padanya kalau aku sudah tahu semua perselingkuhannya. Dan kami perlu bicara. Sekarang. Lama sekali sampai akhirnya dia balas pesanku. Dan bilang dia sedang dalam perjalanan. Kutunggu dia di apartemen kami selama berjam-jam sambil menangis. Dan saat dia melangkah masuk, sama sekali gak terlihat menyesal atas apa yang sudah dilakukannya. Dia bahkan bilang, pasti akan kembali pada mantannya kalau mantannya mau. Sebesar apapun aku mencintainya, aku gak mau jadi yang kedua untuk siapapun. Jadi ku bilang padanya hubungan ini selesai. Aku berencana pindah. Tapi coba tebak. Pandemi virus corona menyerang. Jadi, aku berakhir terjebak dengan pria yang mengkhianatiku. Tempat kerja kami berdua ditutup. Jadi aku terjebak 24 jam seminggu dalam apartemen mungil dengan mantanku yang selingkuh. Awalnya kami saling berusaha saling tak acu. Kuhabiskan waktuku dalam kamar nonton acara Netflix. Sedangkan dia menguasai ruang tamu lalu makan, tidur, dan bersantai di sana. Pada akhirnya, menghabiskan sepanjang waktu sendiri di kamar mulai membuatku gila. Dan yang kuinginkan hanyalah melanggar aturan dan pindah. Lalu, Billy jatuh sakit. Gejalanya demam ringan. Tapi itu artinya gak ada satupun dari kami bisa keluar rumah. Adik perempuanku harus membeli kebutuhan pokok mingguan untuk kami. Dan menaruhnya di teras apartemen. Aku merawat Billy dan kami mengobrol. Sering. Dan kami juga gak begitu banyak bertengkar. Dia membaik dan kami pun mulai ngobrol normal sebagai teman. Bisa kulihat rasa syukur di matanya. Tapi aku merasa ingin lebih dari itu darinya. Rasanya kesepian menghinggapi kami berdua hingga akhirnya kami jadi akrab saat makan sandwitch heju bakar. Kami berbaring di sofa dan nonton film murahan bersama. Rasanya seperti saat-saat dulu sangat menyenangkan. Beberapa minggu setelah demam kabin, aku memandangnya berbeda. Sekarang dia gak lagi gila kerja. Terlihat stresnya berkurang. Dan dia pun sangat baik padaku. Dia bahkan mengirimiku paket bunga sebagai ucapan terima kasih karena merawatnya. Kami ngobrol seru dan nonton film bareng. Dan bekas saran cinta kami ini adalah satu-satunya tempat aman yang ada. Sungguh memabukkan. Bagaikan jadi sepasang manusia terakhir yang ada di muka bumi. Kami kembali ke cara kami berkomunikasi yang dulu. Dengan sedikit lelucon dan istilah buatan mulai terasa bagai di masa lalu. Bahkan aku gak sengaja memanggilnya sayang. Saat pemerintah mengumumkan kalau masa karantina hampir usai, aku merasa tertekan. Duduk di sofa sambil memandangi pria yang telah lama kucintai. Kutulis pesan panjang untuknya mengenai kesempatan kedua. Sepertinya terlalu berat untuk diucapkan lantang. Apa kita bisa balik seperti dulu lagi? Tegas dia katakan padaku bahwa ini sudah berakhir untuk selamanya. Dan putusnya hubungan kami sudah terlaksana, yaitu memisahkan kami. Dia bilang dia akan berusaha keras meyakinkan mantan pacarnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Ternyata karantina hanyalah pemandangan indah dalam benakku saja. Tapi baginya serasa di penjara. Dia kemudian menuliskan sekumpulan hal-hal tentangku yang menggangunya. Misalnya gimana aku membiarkan celana dalamku berserakan di kamar mandi, soal aku bikin lelucon bodoh yang gak lucu. Dan soal aku yang gak mau dandan, malah seharian pakai piyama kotor dan bersantai-santai dengan rambut karantina yang acak-acakan. Dia sudah gak menganggapku menarik lagi. Dia selama ini baik padaku karena itu lebih mudah untuk dilakukan. Lagian, sebagian dirinya masih peduli padaku, tapi cuma sebatas teman. Seiring dunia perlahan kembali menjadi normal, aku merasa benar-benar patah hati. Aku masih mencintai pria yang mengkhianatiku dan membuatnya jelas bahwa dia gak pernah ingin aku kembali. Sekarang saat ku tetap cermin, kulihat sosok jorok dan jelek menatap balik mataku. Aku belum pernah perlakukan diriku dengan baik dan aku terlalu naib memperlihatkan tampilan polosku di depannya. Jadi sekarang dia pergi dan aku gak tahan membayangkan kalau saja aku menjadi versi palsu diriku, maka dia akan mencintaiku, bukan dia. Akankah dia menginginkanku lagi dan kembali padaku jika aku jadi lebih baik, lebih cantik dan menjadi versi diriku yang lebih mirip dia? Hai, aku Cassie dan aku berasal dari San Diego. Semua yang kenal aku tahu gimana aku bisa jadi sangat inklusif. Aku ini benar-benar kebalikan dari temanku Patrick yang kutubuku. Dia ini pengecut parah, jadi aku penasaran gimana bisa kami ini jadi teman. Itu hingga dia balik ke San Diego di suatu akhir pekan, dengan orang asing yang menawan. Kalian tahu, setelah Patrick lulus SMA, dia pindah ke LA untuk kuliah. Aku tetap di rumah membantu bisnis keluargaku. Aku selalu suka pantai, mentari, dan angin. Daru ombak dan aroma udara yang asin semua berpadu menjadi bagian dari diriku. Jadi aku gak akan tinggalkan kampung halamanku. Sampai suatu hari liburan musim dingin, Patrick muncul depan pintu membawa banyak barang bawaan. Aku sangat senang melihatnya, tapi juga bingung. Kamu mau nginep sini, ikutanya. Dia ketawa dan bilang, Gak lah konyol bukan aku, aku bawakan pelanggan untukmu. Lalu kulihat sekelompok orang di belakangnya. Aku lari membantu mereka dengan barang bawaannya. Dan ada satu cowok yang kelihatannya susah payah. Kutanya apa dia butuh bantuan. Dan saat dia mendonggak, aku gak percaya. Dia adalah cowok tertampan yang pernah aku lihat. Mereka menginap di penginapan kami seminggu penuh. Dan serius, itu satu minggu terbaik. Aku gak bisa lepaskan pandanganku darinya. Namanya Jacob, dan aku ingin dia tinggal bersama kami selamanya. Kuperhatikan saat dia main poli dengan teman-temannya. Dan saat dia memotong kayu untuk api unggun. Lalu suaranya, Ya ampun, saat dia bernyanyi rasanya bagaikan surga. Suatu malam, dia dan temannya duduk mengitari api, bernyanyi, dan bermain gitar. Dan aku memandang dari teras berharap itu berlangsung selamanya. Setelah mereka balik ke LA, aku gak bisa berhenti memikirkannya. Kenapa gak aku beritahu dia perasaanku? Sekarang kesempatanku hilang. Tapi aku harus menemuinya lagi. Gak peduli apapun, aku akan ke LA dan memberitahunya. Kutanya Patrick apa dia bisa membantuku. Aku harus cari cara masuk ke kampus mereka. Aku harus dekat dengan Jacob. Nilai-nilaiku cukup menyedihkan. Tapi entah gimana, Patrick berhasil yakinkan Departemen Beasiswa memberiku kesempatan. Kampus itu punya beasiswa olahraga yang ditawarkan. Dan setelah sebulan menunggu kabar, ternyata aku mendapatkannya. Sulit untuk yakinkan orangtuaku melepas gadis kecil mereka. Tapi Patrick sangat membantu. Dan mereka lebih percaya padanya daripada aku sedari kami kecil. Tapi aku gak keberatan. Yang kupikir hanyalah gimana aku akan bertemu Jacob lagi segera. Saat aku sampai di LA, Patrick menjemputku di bandara. Dan bilang aku akan tinggal dengannya beberapa hari sampai aku bisa pindah ke asramaku. Seperti biasa, dia selalu berlebihan. Dan terus memberitahuku untuk selalu ambil tindakan pencegahan sebisa mungkin. Karena LA sangat berbahaya. Dan dia gak mau aku keluar sampai larut malam. Patrick ya begitu. Dia bahkan lebih parah dari ayahku. Dan itu sangat ironis. Karena akulah yang selalu menjaganya. Saat kami kecil, aku selamatkan dia dari sekelompok pembuli. Jadi kalau ada yang khawatir akan adanya bahaya, itu dia, bukan aku. Akulah yang pemberani di sini. Patrick nampaknya sangat bersemangat melihatku. Dan aku merasa bersalah karena yang bisa kupikirkan cuma Jacob. Aku hendak bertanya soal Jacob saat kami tiba di tempat Patrick. Aku mengikutinya ke dalam, lalu aku dengar beberapa suara. Aku menoleh padanya dan berkata, Oh, aku gak tahu kamu ada teman sekamar. Lalu dia bilang, cuma ada satu teman, Jacob. Ingat dia? Jantungku mulai berpacu. Jacob ada di sini, di rumah ini. Tapi kemudian Patrick bilang, Oh, suara lainnya itu pacarnya. Akhir-akhir ini dia sering habiskan waktu di sini. Ya Tuhanku, hatiku runtuh. Jacob punya pacar. Aku gak percaya ini. Lalu Jacob dan pacarnya muncul. Dan aku hanya diam terpaku. Ini gak mungkin terjadi. Aku sudah terlambat. Hidupku usai. Apa gunanya aku ada di sini? Malam itu kami semua makan malam sama-sama. Dan aku hampir gak bisa makan. Canggung banget soalnya. Dan aku cuma ingin pulang. Cewek Jacob namanya Sarah. Dan dia manja sekali. Dia gak mau ninggalin Jacob sendiri barang sedetik. Dan aku gak ngerti kenapa mereka pacaran. Dia bahkan gak cantik. Bulu matanya palsu, kulit taningnya palsu. Dan bahkan rambutnya kelihatan palsu. Dia seperti boneka. Dan aku kira Jacob bisa pilih yang lebih baik. Aku gak banyak bicara. Kecuali nanya berapa lama mereka bersama. Lalu Sarah membalas dan berkata. Dua bulan. Dua bulan terbaik sepanjang hidupku. Bukankah begitu sayang? Lalu dia menciumnya. Cuh, aku mau muntah. Sepanjang waktu kuperhatikan Jacob terus memandangku. Dan aku tahu kalau akulah yang dia sukai. Bukan Sarah. Ada sesuatu pada cara dia terus melirikku. Intuisiku ini gak pernah salah. Memang, Sarah berhasil menggenggamnya dalam jemari mungilnya. Tapi gak lama lagi, dia akan jadi milikku. Aku gak kerja keras untuk sesuatu yang sia-sia. Aku perlu susun rencana cepat untuk membuatnya mencampakkan Sarah dan mulai mengencaniku. Besoknya, aku membuat alasan ke Patrick. Bilang kalau asram aku belum siap. Dan jika boleh, aku tinggal dengan mereka agak lebih lama lagi. Patrick gak keberatan sama sekali. Yeay! Sekarang aku punya lebih banyak waktu dekat Jacob untuk memenangkan hatinya. Untung saja Sarah bekerja di sore hari, jadi dia sering ada di luar. Kapanpun dia gak di sana, Jacob bersikap sangat berbeda. Suatu malam dia nanya apa aku mau nonton film dengannya. Dia bahkan berbagi popcorn denganku. Lalu suatu hari aku kesulitan dengan komputerku dan dia hentikan kegiatannya menolongku. Tentu dia gak akan lakukan itu kalau dia gak suka aku, kan? Aku sedang duduk di sampingnya. Dia sangat dekat. Aku bisa aja mencondongkan diri dan menciumnya. Dan aku memikirkan itu. Tapi tiba-tiba HP-nya berdering. Dan itu Sarah. Dia mengabaikannya. Aku masih punya harapan. Tapi dia nelfon lagi dan Jacob menjawabnya. Dan minta maaf karena sudah membantuku. Aku bisa dengar betapa marahnya Sarah. Dan setelah hari itu, Jacob gak banyak bicara padaku. Ini membuatku sangat marah. Dan sadar kalau aku perlu cari cara untuk singkirkan Sarah segera. Dia mengacaukan semuanya. Dia jelas memandangku sebagai ancaman. Dan gak lama, rasanya seperti perang ketiga kapanpun aku melihatnya. Ulang tahun Jacob bentar lagi. Dan aku pastikan ingin memberinya hadiah terbaik. Aku minta saran ke Patrick. Tapi kemudian di hari ulang tahunnya, kuberikan hadiah itu. Dan dia bilang Sarah memberinya barang yang sama persis. Aku gak percaya ini. Ternyata Sarah dengar saat Patrick memberitahuku apa yang Jacob mau dan ingin menunjukkannya padaku. Aku juga bikin kue. Lalu saat kubawakan kuenya, Sarah menabraku dan kuenya terbang. Dia ini psycho. Setelah hari itu, aku gak tahan ada di dekatnya. Tapi kemudian kejadian menarik terjadi. Dia pinjam mobil Jacob. Lalu kemudian menabrakannya ke mobil Patrick. Yang selama ini kugunakan untuk ke kampus. Saat Jacob tahu, dia mengamuk. Tapi kamu gak akan percaya. Sarah nyalahin aku. Dia bilang aku yang menabraknya. Cukup sudah. Aku gak tahan lagi. Ku bilang Jacob itu salahnya. Tapi dia gak berkata apa-apa. Dia mengabaikanku. Aku bilang ke Patrick tentang semuanya. Tapi dia bilang terlalu banyak drama dan dia gak tertarik. Dan dia gak bisa bantu soal Jacob. Karena dia sudah mulai bergaul dengan teman-teman baru. Dan mereka sudah bukan lagi teman akrab. Aku benci Sarah lebih dari sebelumnya setelahnya. Tapi di titik ini, teman-teman baru Jacob bahkan membuatku lebih penasaran. Aku sadar sikapnya berbeda. Misalnya pulang larut malam, mabuk-mabukan, dan buang-buang uang untuk pesta dan semacamnya. Ku dengar dia akan adakan pesta akhir pekan itu. Jadi ya, ku putuskan ini bisa jadi kesempatan bagus untuk ku bikin Jacob dan teman-teman barunya terkesan. Jadi, ku pakai gaun rancangan desainer dan bahkan menyiapkan hampir semuanya. Saat teman-teman Jacob datang, ku sambut mereka. Tapi mereka hampir gak menganggapku. Mereka berkerumun di sekeliling Sarah dan sepertinya menggodanya. Patrick tetap di kamarnya. Sebegitu gak sukanya dia dengan teman baru Jacob. Dan gak lama, Jacob pun tertidur di sofa setelah terlalu banyak minum. Aku putuskan meninggalkan pesta dan ke kamar juga. Tapi kemudian, teman Jacob berbisik. Mereka bilang sekaranglah kesempatan untuk bersenang-senang dengan Sarah. Aku shock. Apa mereka akan menyakitinya? Aku mulai panik dan lari mencari Sarah. Ku bilang padanya yang ku dengar, tapi dia cuma ketawa dan bilang aku menyedihkan. Ya sudah, kenapa juga aku peduli? Dia itu kan musuhku. Jadi apa bedanya? Aku ke ruangan kosong lalu berbaring. Tapi aku khawatir. Aku satu-satunya yang tahu kalau dia dalam bahaya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku yang akan menyesal. Aku harus membuat keputusan. Sedikit yang ku tahu betapa buruknya kejadian yang akan datang. Hmm, aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak ah, dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur? Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, ku rasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat ku lihat Jack. Ayahnya adalah supir keluarga ku. Ya, si kutubuku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi, apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar dikah mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi, tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei, Jake. Selamat, Bung. Ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain. Dengan takut-takut, Jake berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi ah. Dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup, kutubuku. Tamat riwayatmu. Hari berikutnya, aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jake bicara ke temannya soal ujian sains. Lah, aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Hmm, aku tahu. Akanku buat tugas Jake jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jake sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu, kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jake dapat F. Hah. Sepuluh sekolah, Jake mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jake keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf adaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutubuku itu sudah mengacaukan moodku. Dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun. Pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, ku putar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendonggak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku. Jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya ku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengembundi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Ku buka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, hmm, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumu seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat. Kalau tidak, kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepolang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku ketakutan aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nama 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Haha, kita sekayak itu sampai punya mansion. Nah, itu kaya lain yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian yang akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Hah? Kenapa mereka mengabaikanku? Oh, mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah. Ada Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, aku kupegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah... Jake? Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jake minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jake memilikku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu. Di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, ih, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutubuku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong! Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, ku sarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya dua kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. Tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati. Sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, aku perhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana, Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu. Dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi, setelah sekolah dengan gugup, aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kalau tidak, aku pastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi, kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian, segera saatku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon, berkata pada Jack, Tolong, Tuan. Jangan biarkan anak saya dikeluarkan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Meminta maaf langsung padanya. Tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan? Kemudian, dia menamparkan segepok uang ke wajah ayahku. Kau dipecat. Aku berteriak padanya. Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan. Kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan. Jadi, tolong maafkan putraku. Kemudian, ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama aku lihat ayahku menangis. Tunggu. Ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi, ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. Oh, itu ibuku. Syukurlah kau sudah bangun, katanya dengan air mata basah di pipinya. Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma tiga bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya. Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu, aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang ku alami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica, si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali. Tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu bernamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa besalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orangtuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Ku rasa ini akan membuatnya sangat antusias. Hei, Sarah menemani kalian lagi. Jadi, terima kasih kepada ayah pahlawanku. Aku dipindahkan ke sekolah swasta tempat semua anak orang kaya dan terkenal bersekolah. Sungguh menakjubkan bisa belajar di sekolah mewah ini. Tapi, satu kekurangannya adalah aku merasa seperti orang aneh di sana sampai Ashley, gadis yang nyawanya diselamatkan ayahku, kembali masuk ke sekolah dan bersikap sangat ramah padaku. Selain itu, ada seorang cowok yang menarik perhatianku bernama Noah. Dia tampak sangat nakal tetapi entah bagaimana kelihatan ramah dan normal bagiku. Tapi, kemudian yang lebih mengejutkan aku mengetahui dia adalah pacar Ashley. Setelah memperkenalkan kami, Ashley melihat Noah menatapku dengan cara yang aneh dan secara mengejutkan berkata, Oh, jadi kalian saling kenal ya? Dia bergumam. Ya, aku pernah melihat cewek ini di klub. Hmm, hmm, klub apa itu? Aku juga tidak ingat nama klubnya, jadi aku hanya duduk di sana sambil tersenyum canggung. Ashley menjawab, Oh, benar! Lalu dia mengeluh selengan Noah. Sejujurnya, aku merasa agak kecewa mengetahui fakta bahwa Noah dan Ashley berpacaran. Karena, tahukah kalian, aku memang banyak memikirkan Noah sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Dia berdiri untuk menyelamatkanku dari situasi canggung. Lalu dia bahkan bilang kalau aku menarik. Dan iya, cowok ini sangat tampan. Tapi, apa yang saya pikirkan? Dunia ini bukan untukku. Aku harus hidup dengan tenang. Fokus pada studiku, lalu pergi dengan profil yang bagus untuk masuk perguruan tinggi. Tidak lebih. Setelah itu, aku jarang bertemu Noah di sekolah. Setidaknya, aku tidak melihatnya sampai kami berakhir di kelas menggambar baru yang sama. Pada pelajaran pertama, guru kami mengatur agar kami mengadakan perjalanan ke museum seni setempat, sehingga kami dapat memperoleh kesan pertama terhadap seni modern. Aku berjalan dan mempelajari lukisan-lukisan yang berbeda. Kemudian, sebuah lukisan menarik perhatianku dan membuatku berhenti untuk melihatnya. Itu adalah kebakaran hutan. Sekilas, aku melihat skema warna dan tata letaknya seimbang. Terlebih lagi, dalam adegan kebakaran hebat, kehancuran, dan kematian, aku bersimpati dengan makhluk-makhluk yang melarikan diri dari api. Hatiku tiba-tiba terasa ringan saat memikirkan keberanian ayahku. Tiba-tiba, aku mendengar suara di belakangku. Lihatannya kuat ya. Api yang menerangi sama dengan api yang menghanguskan. Aku berbalik, merasa sedikit terkejut saat melihat Noah, lalu aku tersenyum. Kamu kenal Henry Emil? Aku sudah membaca beberapa bukunya. Aku berseru. Wah, kamu tidak terlihat seperti orang yang suka membaca tentang filsafat. Uh, ternyata komentarnya lumayan sadis, tapi Noah hanya tersenyum dan berkata, Jadi, kamu suka lukisan ini? Iya, hidupku telah memasuki halaman baru hanya karena kebakaran. Setelah itu, kami menganalisa ciri-ciri khusus dari lukisan itu dan ternyata selain lucu, dia juga cukup pintar. Lalu aku mendongak dan melihatnya menatapku. Entahlah, mungkin itu karena kami merasakan hal yang sama terhadap lukisan itu, tetapi aku mendapati diriku merasakan hubungan khusus dengannya. Karena dia terus menatapku seperti itu, aku pura-pura batuk, lalu Noah mengelus kepalaku dan pergi. Ya ampun, apa yang baru saja dia lakukan? Jantungku berdegup kencang dan wajahku memerah seperti tomat. Tapi kemudian, aku berkata pada diriku sendiri bahwa tepukan di kepala mungkin tidak berarti apa-apa baginya, kan? Tetap saja, malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin dia menyukaiku, tapi tidak, aku menepis pemikiran itu. Dia pacar Ashley, jadi aku tidak boleh memikirkan hal ini lagi. Keesokan paginya di sekolah, aku sedang mengerjakan patung plasterku ketika tiba-tiba seseorang menyenggolnya. Aku menyaksikan dengan ngeri ketika benda itu jatuh ke tanah dan tergeletak di sana dalam keadaan berantakan. Oh, maaf, kata seorang cewek dengan nada sinis. Sepertinya, kamu tidak membutuhkan semua drama dan hal-hal di sekitarmu. Astaga, aku mengenalinya, si Maufey itu yang menjadi tuan rumah mantan klubku. Apakah kamu begitu terobsesi denganku? Tinggalkan aku sendiri. Aku marah sambil duduk di sana mencoba menyelamatkan bentuk patungku. Oh, Tidak semudah itu, sayang. Izinkan aku memberitahumu keuntungan pertama dari klub kami. Hidup dalam damai. Semua temannya ikut tertawa sementara Maufey melangkah ke arah patungku lagi. Pada saat itu, suara lain terdengar dari belakang kelas kami. Apakah kamu ingin aku menghancurkan patungmu juga atau kamu akan meminta maaf secara sopan padanya? Saat itulah aku melihat Noah berdiri di samping patung Maufey menggoyangkannya maju mundur. Noah, kenapa kamu terus melindunginya? Apakah dia penting bagimu? Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu terus menimbulkan masalah padanya, aku harus menjawabnya. Lalu dia terus menggoyangkan patung itu dan berkata, Sekarang, terserah kamu. Baik, aku minta maaf. Dia memutar matanya ke arahku sebelum dia bergegas menuju patungnya. Noah berhenti menggoyangkannya lalu berjalan ke arahku dan mencoba membantuku dengan patungku. kecanggungannya hanya membuat bentuknya semakin jelek tapi membuat hatiku meleleh sebelum pikiranku bisa membantu. Maaf, sepertinya aku lebih merusak benda ini daripada dia. Dia menatapku dengan tatapan bersalah. Tidak, kamu membantuku memulai awal yang baru bukan memperbaikinya. Dia hanya tertawa. Kita juga sudah mulai, Sarah. Apakah kamu melihat mata mereka yang marah? Kita berada di situasi yang sama sekarang. Aku melihat dari balik bahunya dan melihat cewek-cewek itu marah. Tapi tunggu, Ashley juga ada di sana dan dia terlihat tidak begitu senang. Dia berjalan ke arahku memeluk leher Noah dan berkata, Noah, aku lapar. Bisakah kita pergi ke kantin? Lalu dia berbalik dan menatapku dengan pandangan kotor sebelum mereka pergi. Tatapan itu adalah peringatannya untukku. Oke, mulai sekarang aku harus menjaga jarak dari Noah. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Aku bisa mengerti, Noah tidak pernah peduli tentang apapun di sekolah. Tapi sekarang dia malah berteman denganku. Itu pasti membuatnya merasa tidak aman. Masalahnya adalah aku sepertinya terus bertemu dengannya. Omong-omong, sepulang sekolah aku sedang mengambil sepedaku ketika dia muncul. Merasa bingung, aku mengucapkan terima kasih lagi padanya sebelumnya. Dia menjawab, jangan hanya mengucapkan terima kasih. Bagaimana kalau minum kopi? Masalahnya, Ashley pasti tidak menyukai hal ini. Jadi aku menjawab, maaf Noah, aku ada urusan keluarga. Dan juga, rasanya agak canggung dengan, kamu tahu, Ashley bukan begitu? Pada awalnya, dia terlihat bingung. Tapi kemudian, dia mengangkat bahu berkata, oke, lalu pergi. Noah adalah cowok yang baik, tapi menjauh darinya adalah yang terbaik, ya kan? Selain itu, Claire memintaku pergi ke rumahnya untuk mencoba beberapa item baru yang baru saja dia desain. Kami makan pizza, menonton film bersama, dan melihat koleksi yang baru saja dia selesaikan. Dia memotretku dengan beberapa pakaian dan aku berpose seperti model profesional. Kami bersenang-senang. Aku punya teman yang luar biasa dan itu sudah cukup untuk kehidupan SMA. Tidak ada lagi perasaan lain. Tidak ada lagi drama. Namun, suatu hari tak lama setelah itu, saat aku sedang berjalan melewati lorong sekolah, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata, itu adalah Noah. Dia menarikku ke pintu darurat dan berkata, Sarah, berhentilah berteman dengan Claire. Dia cuma pura-pura. Pada awalnya, aku cukup terkejut, tapi kemudian aku berdehem. Kamu tidak boleh memberitahuku dengan siapa aku bisa berteman. Aku bukan anak kecil. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan fotoku yang memakai baju Claire. Hah? Kenapa dia punya foto-foto ini? Aku berkata, jadi kenapa memang dia mendapat izinku untuk mengambil foto-foto ini? Tapi bukan untuk mempostingnya di forum. Fotomu mencapai 1 juta like. Bagaimana jika kamu menjadi terkenal, mereka akan mengetahui bahwa kalau kamu cuma anak seorang, dia ragu-ragu. Aku kaget saat dia mengatakan itu. Dia pasti tahu rahasiaku. Noah menunjukkan padaku postingan Claire. Dia memposting fotoku di The Creative Fashion Forum untuk mempromosikan pakaian yang dia rancang dengan pesan. Bahkan bebek jelek pun bisa berubah menjadi angsa saat memakai ini. OMG! Apa yang dia maksud dengan itu? Secara detail, dia bahkan menambahkan ceritaku. Menceritakan kalau keluarga ku miskin, tapi ayahku yang petugas pemadam kebakaran memilih mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Kami tidak miskin. Dan itulah rahasiaku. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan belas kasih orang? Dia ternyata lebih buruk dari yang lain. Dia memanfaatkanku dan menertawakanku di belakangku. Melihat wajah khawatirku, Noah meyakinkanku bahwa perusahaan keluarganya telah menandatangani kontrak dengan Claire. Sehingga foto-foto tersebut akan segera dihapus dari forum sesuai dengan peraturan perusahaan. Dia menyelamatkanku lagi. Dan kali ini dari sahabatku di sini, satu-satunya temanku. Aku mempercayainya dan menceritakan semua rahasiaku padanya. Tapi ternyata aku hanya badut baginya. Sejak hari itu, aku menghindari Claire. Aku tidak ingin berkonfrontasi dengannya karena aku tahu dia hanya akan berusaha berpura-pura untuk keluar dari masalah. Suatu hari, saat aku sedang duduk di kafetaria bersama Ashley dan teman-temannya, Claire datang ke meja kami dan berkata dia ingin berbicara denganku. Aku kesal dan tidak ingin berbicara dengannya. Jadi, aku mengabaikannya. Claire terlihat bingung dan meraih lenganku dan berkata, Tolong, Sarah. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku mengabaikannya dan terus mengabaikannya. Melihat itu, Ashley langsung berdiri dan dengan nada sinis berkata, Maaf, tidak ada pembicaraan pribadi di grup ini. Lalu dia melihat ke arah Claire. Oh, tunggu! Tempatmu tidak ada di sini. Saat itulah cewek-cewek lain di kelompok itu menertawakan Claire. Dia hanya menatapku tapi aku mengabaikannya. Aku masih sangat marah padanya. Dia akhirnya menangis dan lari. Setelah Claire pergi, Ashley berdiri dan berkata, Bahkan cewek seperti Claire berani menyakiti Sarah. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Jadi, akhir pekan ini orangtuaku sedang pergi. Jadi, aku mengadakan pesta terbaik tahun ini. Ini didedikasikan untuk Sarah. Keluarga aku berhutang budi padanya dan aku ingin seluruh sekolah mengetahuinya. Jadi, pastikan kalian semua ada di sana. Wow, dia mengadakan pesta atas namaku. Aku hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Tapi, mungkin aku memang membutuhkan ini agar orang lain setidaknya bisa meninggalkanku sendiri. Setelah semua orang selesai makan siang dan pergi, Ashley menariku ke samping dan berbisik. Hei, semua orang seharusnya memakai kostum. Itu hanya tradisi kami. Kamu tahu, anak-anak kerajaan. Dia mengedipkan mata padaku lalu pergi. Tadinya aku bingung mau pakai apa. Tapi ternyata aku tidak perlu khawatir. Setelah itu, aku menerima bingkisan dari Noah dengan pesan agar kamu bersinar di pesta. Noah sangat baik hati sampai segini bijaksananya. Tapi sejujurnya, aku merasa tidak nyaman ketika dia memperlakukanku seperti ini. Lagi pula, aku membuka kotaknya dan melihat setelan Wonder Woman. Kostum ini sangat indah dan aku menyukainya. Malam itu, aku mengenakan kostum dan menata rambut serta riasanku. Aku merasa sangat luar biasa dengan pakaianku dan tidak sabar untuk pergi ke pesta dan melihat pakaian orang lain. Namun, ketika aku mengikuti para staff dan berjalan masuk, aku melihat semua cewek lain memakai gaun trendy. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada orang lain yang memakai kostum? Aku berdiri di sana dengan panik ketika aku mendengar seseorang berkata, Eww, Wonder Woman kita sudah datang! Cewek-cewek lain tertawa terbahak-bahak, lalu mereka berkumpul di sekelilingku dan menarikku ke tengah ruangan. Aku melihat sekeliling untuk mencari Ashley, tapi semakin aku mencoba mencari, semakin aku ketakutan. Mereka semua menatapku dan menertawakanku. Aku tersipu malu, ini sangat memalukan. Aku tidak percaya aku dikerjai lagi oleh semua orang di sekolah. Aku hampir keluar dari pesta itu ketika pengeras suara berbunyi di atas panggung. Namaku Oscar dan aku sudah tergila-gila dengan Lena sejak 19 tahun. Aku bertemu dengannya di kampus dan langsung terpesona dengan senyum manisnya serta keperibadiannya yang menawan. Ada aura yang luar biasa pada dirinya. Saat dia ada, maka seburuk apapun hari ku jelani semua akan terasa indah. Aku tak beritahu Lena perasaanku padanya karena dia sudah punya pacar, Tony, yang juga kebetulan adalah teman serumahku. Lena cinta Tony, dia pun mencintainya, jadi ku simpan sendiri perasaanku ini. Aku tahu aku harus memiliki Lena di hidupku sebagai teman saja. Aku lulus kuliah, memulai pekerjaan baru dan semua perjalanan cukup lancar. Aku mencintai Lena, tapi aku terima kenyataan bahwa dia sudah bahagia dengan Tony dan aku senang untuk mereka. Suatu hari, Lena menelponku. Dia bilang kalau dia kecelakaan. Tony meninggal. Kecelakaan itu bukanlah kesalahan Lena. Jalan licin dan mobil tergelincir ke dinding bata. Lena sulit melupakan rasa bersalahnya. Dia nggak lagi menjadi orang yang bersemangat. Malahan, dia tampak begitu tersetat dan sedih. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku ngajaknya ke restoran, tampak bowling, dan mini goal. Ini hal-hal yang kami biasa kunjungi dengan Tony. Tapi, aku ingin dia menyadari bahwa dia masih bisa menjalani hidup walau Tony sudah nggak ada. Saat Lena ada di rumahku dan kami mulai menonton film favorit Tony bersama, dia mulai menangis. Dan aku tetap berusaha keras menghiburnya. Aku hanya ingin menghapus lukanya saja. Sebelum sempat ku tahan diri, aku keceplosan bilang, Lena, aku mencintaimu. Dia terlihat tertegun. Aku sudah utarakan sekarang dan nggak bisa ku tarik ucapanku. Maafkan aku, harusnya nggak gitu. Kamu sedang berkabung untuk Tony. Aku tahu kamu anggap aku teman. Tapi, aku benar-benar sayang kamu, Lena, dan selalu begitu. Aku ingin kamu sadar kecelakaan itu bukan salahmu dan carilah kebahagiaan hidup. Karena kamu itu sosok yang cantik luar dalam. Dan Tony ingin kamu hidup bahagia karena dia sayang kamu. Dia menangis dan memelukku. Kami terus seperti itu. Pelukan di sopa dan nangis berjam-jam. Akhirnya, dia menarik diri dariku. Dia bilang, aku sosok yang luar biasa. Tapi, itu berlebihan untuknya. Dia butuh ruang. Gimana, kalau usia 30, kita masih lajang, kita nikah aja. Dia tanya aku. Mulainya aku ngangir dia serius, tapi aku sangat menyayanginya. Dan aku percaya ini akan menyenangkan. Jadi, seperti itulah. Jika sampai umur 30, Lena sudah pulih dan nggak satupun dari kami jatuh cinta pada orang lain, kami akan nikah. Setelah itu, kami berdua berpisah. Lena pindah ke kota lain dan aku ke luar negeri. Selama beberapa tahun pertama, kami nggak berkomunikasi. Lalu, tiba-tiba, Lena mengirim pesan di sosial media. Kami mulai ngobrol lebih sering dan kami jadi teman akrab lagi. Bicara dengan Lena memanggilkan semua perasaan yang dulu ku rasakan padanya dan cintaku padanya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saat usia kami 29 tahun, kami telponan dan aku berjanda tentang perjanjian menikah. Dia tiba-tiba terdiam dan awalnya, aku cemas aku telah membuatnya kesal. Tapi, aku tahu aku harus bilang perasaanku. Lena, perasaanku masih sama. Aku nggak mencintai orang lain. Aku mencintaimu. Semakin hening. Kupikir, ini berakhir. Tapi, aku nggak nyesel bilang perasaanku. Aku juga nggak mencintai orang lain. Akhirnya dia bilang, gimana kalau kita habisin waktu bersama dan kita lihat. Aku ingin berteriak. Ya, tapi aku berusaha tetap tenang. Saat ini, kami berdua tinggal di kota yang sama. Jadi, kami atur pertemuan tiap akhir pekan. Rasa itu benar-benar masih ada. Kami mulai kencan dan ini luar biasa. Aku akhirnya memiliki garis impianku dan aku tak pernah sebahagia ini. Beberapa bulan kemudian, kami berjalan-jalan melalui taman. Telah jamuan makan malam romantis. Lalu, aku berlutut dan melamarnya. Dia tersenyum padaku dan berkata, ini nggak adil. Aku belum 30 tahun. Kamu harus simpan itu dulu sampai 2 bulan lagi. Lalu melamar lagi nanti. Menurutku itu konyol. Tapi, justru alasan-alasan seperti itu yang membuat aku makin cinta padanya. Dia selalu menempati janjinya. Aku merencanakan kejutan pesta ulang tahun ke-30 untuknya di restoran favoritnya. Aku undang semua teman dan keluarganya dan aku berencana melamarnya. Aku menunggunya di restoran. Teman-temannya seharusnya membawanya, tapi mereka telat. Aku menelpon temannya dan bertanya di mana mereka. Temannya mulai menangis dan memberitahuku Liana sedang menyeberang jalan. Lalu sebuah mobil menabraknya. Dia sekarang di RS. Liana berada dalam perawatan intensif. Aku meninggalkan pesta tanpa ngomong ke orang-orang dan bergegas ke RS. Liana dalam keadaan koma selama dua hari. Aku menemani dia dan mengganggam tangannya sepanjang waktu. Nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuknya. Dan dia meninggal. Akhirnya aku dapatkan belahan jiwaku. Dan sekarang aku kehilangannya. Aku jadi depresi. Kehilangan pekerjaanku, rumahku, semuanya. Aku kembali tinggal dengan orangtuaku dan harus mulai dari awal. Aku kini menjalani terapi untuk berusaha menata kembali hidupku. Ini nggak mudah karena yang kurasakan hanyalah kehampaan. Sudah empat tahun sejak kejadian itu dan aku masih merindukannya setiap hari. Itu susah. Tapi aku belajar hidup dengan derita atas kehidupan yang nggak pernah kami jalani. Terima kasih sudah dengar ceritaku. Beberapa perjalanan cinta nggak ditakdirkan terjadi dan sesakit apapun itu kita harus temukan kekuatan dan kemauan dalam diri sendiri. Nggak nyerah dalam hidup. Aku berusaha kuat semampuku dan jalani hidup sebaik mungkin karena aku tahu inilah yang Leanna inginkan. Hai, nama ku Joe dan aku punya rahasia besar yang kupendam. Jika sampai ada orang yang tahu kupikir reputasiku akan hancur. Kamu tahu rasanya sekolah di SMA, ya kan? Kamu cuma ingin rasa normal dan tidak mencolok. Ya, itulah yang saya rasakan. Hingga suatu hari semuanya berubah dan aku tak lagi dianggap anaknya biasa-biasa saja. Kami punya satu mata pelajaran di sekolah yang harus diambil saat usia 15. Kelas studi sosial ini membantumu untuk menemukan jati diri dalam hidup. Tiap minggu kami mengadakan kelas ini pada hari Senin dan itu sangat membosankan. Aku nggak mengerti bagaimana mereka bisa mengharapkan kita untuk tahu apa yang kita inginkan ketika dewasa. Kami baru 15 tahun. Oh iya, beberapa minggu lalu konsul pemimpin kami yang mengajar kelas, Bu Persi, beritahu kami dia punya kamar menarik. Yang dia katakan selanjutnya membuat bulu kuduku berdiri dan berkeringat dingin. Hidupku selesai. Tiap bilang, kami perlu mengajak ayah kami ke sekolah minggu depan dan menyiapkan presentasi kecil tentang bagaimana mereka bekerja. Harapannya itu akan menginspirasi sebagian dari kami untuk mengikuti jejak tersebut. Kamu pasti pikir kenapa aku jadi panik dengan rekaman ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya soalnya ayah saya tidak mungkin bisa datang. Kenapa? Karena ayah saya berada di penjara. Ya, ayahku adalah narapidana. aku hampir tidak pernah melihatnya lagi dan jujur ini sangat menyakitkan bahkan untuk mengakunya. Ini semua bermula beberapa tahun lalu. Ayahku dulu sangat sukses dan aku ingin menjadi seperti beliau kelak. Dia bekerja keras dan mencintai pekerjaannya. Koleganya menganggap dia pria terhebat. Tapi suatu hari semuanya hancur berantakan. Seperti hari Sabtu biasanya, aku, ayah, dan ibuku keluar pergi makan siang di klub golf. Kemudian, tiba-tiba datang polisi yang menggrebek dan menyeret ayahku pergi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan samar. Ketika kami tahu beliau akan dipenjara, karena telah menggelembungkan ribuan dolar dari perusahaan tempatnya bekerja, kami tidak percaya. Ibuku terpuruk dan aku amat malu. Bisa-bisanya ayah lakukan ini kepada kami. Sebagian diriku menyangkal. Ayahku tak akan berbuat hal semacam itu, tapi hakim berkata lain. Dan kini, beliau dipenjara dan tak akan keluar dalam waktu dekat. Jadi kamu ngertikan, ini rasanya canggung, karena sahabatku pun tak tahu. Malah parahnya lagi, aku berbohong sedikit. Ku bilang pada temanku, bahwa ayah adalah jurnalis foto dan menghabiskan hampir sepanjang tahun berpergian ke tempat-tempat terpencil. Ku bilang padanya, ayahku gak bisa hadir, karena berada di Rusia, memotret macan Siberia. Dia tampak kagum. Aku bisa merasakan wajahku memerah saat berlalu pergi. Aku tenggelam dalam kebohonganku sendiri. Akhirnya, hari itu tiba, dan aku putus asa. Tak bisa ku jelaskan perasaan seperti tenggelam ini. Mungkin karena aku sudah melihat temanku bersama dengan ayahnya mereka dan menyoroti betapa menyedihkannya hidupku ini jika dibandingkannya. Hari itu terasa panjang, hingga akhirnya giliran ayah terlahir untuk bicara. Dia berdiri dan aku jadi lemas. Aku mengenalinya. Dia dulu bekerjasama dengan ayahku dan ada di pengadilan selama investigasi. Rasanya aku mau muntah, jadi aku lari menuju pintu. Tapi dia menyadarinya dan menengok kepadaku. Hai Joe, bagaimana kabarmu nak? Ayahmu apa kabar? Dia pasti segera bebas ya? Bertahanlah ya nak. Entah apa yang merasukiku, tapi tiba-tiba aku marah. Pria ini mempermalukanku di depan semuanya. Aku ingin membentaknya. Tapi malah maju ke depan kelas dan yang terjadi kemudian mengejutkanku. Aku berbalik menghadap kelas dan bilang, ada yang perlu kukatakan ke semuanya. Ayahku gak ada di sini hari ini bukan karena sedang motret di Rusia, tapi karena kesalahan besarnya beberapa tahun yang lalu yang mungkin akan disesalinya sumbur hidup. Beliau kini di penjara. Aku berbohong sebelumnya karena aku malu, tapi aku tak bisa terus berbohong. Aku memang malu, tapi toh semua orang pernah berbuat salah dan beliau sedang menerima ganjarannya. Tolong jangan dihakimi, beliau orang baik hanya sedikit tersesat. Aku kira semua akan terkejut dan mengolokku untuk keluar. Nyatanya, mereka semua tersenyum dan mulai bertepuk tangan. Bu Persi mendatangiku dan berkata bahwa butuh keberanian besar untuk berkata jujur dan ayahku pasti akan bangga dan itu benar. Pasti beliau bangga. Jadi aku mungkin tak lagi seperti anak biasa dengan ayahnya yang biasa. Tapi paling tidak aku sudah jujur sekarang dan itu yang terpenting. Berbohong tak akan membawamu kemana-mana. Bahkan seiringnya hanya akan membawamu kepada masalah. Walaupun kamu ingin berbohong, melindungi seseorang, lebih baik jujur aja. Tekan tombol like jika kamu setuju bahwa berbohong itu buruk dan jika kamu pernah berbohong sebelumnya. Silahkan berbagi pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apa akhirnya kamu berkata jujur? Aku terjaga di tengah malam dengan rasa sakit yang luar biasa di perut. Aku pikir ini mungkin gara-gara aku salah makan. Jadi aku ke kamar mandi siap-siap muntah sebentar lagi. Tapi gak terjadi apa-apa. Aku 15 tahun dan gak mengalami menstruasi selama lebih dari dua bulan. Jadi saat aku cerita ke ibuku mengenai sakit ini, dia bilang mungkin aku hamil. Aku kaget. Pertama, karena aku ini gak pernah punya cowok. Dan yang kedua, karena itu mustahil. Ya kan? Ini sangat mengganggu karena aku suka sekali pergi ke pantai. Aku tinggal di perkampungan nelayan di Filipina. Dan biasanya tiap akhir pekan aku berenang. Tapi saat perutku mulai membesar, aku panik dan gak bisa berhenti berpikir bahwa mungkin saja aku ini benar-benar hamil. Nenekku memperhatikan perutku yang membesar dan bercerita padaku sebuah legenda di kampung kami bahwa jika kamu berenang saat menstruasi, kau akan diberkati oleh Dewa Ikan dan kemudian kamu akan hamil. Ia berkata semua orang tahu tentang legenda Dewa Ikan dan aku perlu lebih berhati-hati. Saat dia memberitahuku hal ini, aku hanya menatapnya dengan shock. Aku sebenarnya memang pergi berenang dengan temanku Jasmine sekali saat aku sedang menstruasi. Ya ampun, dan aku ingat mengalami sakit perut seketika setelahnya. Gak mungkin. Aku berlari ke rumah Jasmine dan bilang aku ini hamil dan ayahnya adalah seekor ikan. Awalnya dia cuma ketawa, lalu berkata neneknya juga cerita legenda ini sebelumnya. Dan itulah kenapa dia gak pernah berenang saat sedang menstruasi. Aku sangat jengkel padanya. Kenapa dia gak ngasih tahu aku? Dia tahu aku sedang menstruasi hari itu dan dia membiarkanku berenang. Aku gak hati-hati saat bercerita ke Jasmine dan ada satu cowok dari sekolahku yang gak sengaja mendengarku. Bisa kamu bayangkan betapa cepat rumor tersebar? Dan segera semua orang membicarakan bagaimana seekor ikan membuatku hamil. Ini membuatku terdengar seperti orang aneh dan orang-orang benar-benar mulai berdatangan ke rumah kami untuk mengecek apa legenda dewa ikan itu benar. Bahkan ada seorang wanita tua yang menunggu di luar pintu kami semalaman agar dia bisa jadi yang pertama melihatnya. Saat ku buka pintu, dia mengulurkan tangan memegang perutku bilang itu akan menyembuhkan penglihatannya. Aku merasa gak enak padanya. Ku biarkan dia menyentuh perutku walaupun aku merasa seperti orang gila. Sementara itu, seiring berjalannya hari, rasa sakit di perutku jadi makin parah. Jadi ibu membawaku menemui dokter setempat. Dia hampir jatuh dari kursinya saat ibu menjelaskan bahwa aku ini mungkin hamil karena ikan. Maaf, bagaimana? Katanya, dia sama sekali gak terlihat terkesan dan memberitahu itu cuma cerita seorang istri tua gila dan sama sekali gak mungkin aku ini hamil dengan ikan. Lalu dia menyarankan aku pergi ke rumah sakit untuk menjalani beberapa tes. Jaga-jaga ada hal serius. Aku merasa sangat malu. terang saja, aku gak hamil. Mana mungkin aku sebodoh ini percaya legenda itu? Namun di rumah sakit mereka melakukan USG di perutku dan aku bersumpah aku lihat seekor ikan di perutku. Jantungku copot. Dokter sibuk berbicara dengan ibuku di ruangan lain. Sementara aku gak bisa berhenti memikirkan apa yang kulihat. Aku memelototi layar sepanjang waktu dan memang seratus persen benar ada ikan dalam tubuhku. Aku bahkan bisa lihat satu wajah. Aku merasa gak enak badan. Ku ambil HPku dan mengirim pesan ke Jasmine dan memberitahunya ada ikan tumbuh dalam diriku. Ku bilang padanya mungkin ada ikan kecil yang berenang ke dalam tubuhku di hari kami berenang atau mungkin sebutir telur ikan entah bagaimana masuk ke diriku dan kini bertumbuh. Dia memintaku membawa hasil scan sebagai bukti karena dia gak percaya padaku. Sekarang aku benar-benar panik. Ini serius. Aku gak berkata sepatah katapun ke ibuku di perjalanan pulang. Kuceritakan apa yang kulihat dan ia melihatku benar-benar kebingungan lalu bilang gak ada ikan di dalam tubuhku dan menyuruhku tenang. Lalu berkata kami akan bicarakan ini baik-baik di rumah. Sesampainya kami di rumah Jasmine sudah menungguku lalu kami menuju ke kamarku. Kutunjukkan padanya hasil cetak pemindaian USG yang kucuri dari rekam medis di tas ibuku dan dia terkesiap. Kamu ini beneran punya ikan yang tumbuh dalam tubuhmu katanya. Aku ingin menangis jadi ini bukan hanya kayalanku ini nyata. Setelah panik beberapa saat ibu meminta Jasmine pulang agar kami bisa bicara sebagai keluarga. Kami berdua duduk lalu ibu menjelaskan walau itu tampak seperti seekor ikan dalam tubuhku ternyata itu adalah kista ovarium. Sekarang bagiku kista artinya hal buruk. Aku mulai menangis membayangkan aku terkena kanker atau semacamnya tapi ibu meyakinkan aku akan baik-baik saja. Aku kini rutin check up untuk memastikan kista itu gak menyebabkan kerusakan permanen dan semoga kami segera bisa mengumpulkan cukup uang supaya aku bisa operasi untuk mengangkat kista itu seluruhnya. Tapi aku masih terlihat seperti sedang hamil karena kista itu cukup besar jadi perutku kelihatan sangat bengkak. Agak lucu juga sih sebenarnya. aku sekarang semacam jadi artis di kampungku. Orang-orang memanggilku gadis yang hamil dengan seekor ikan dan masih ada sembarang orang yang muncul di pintu rumahku ingin melihat pindaian USG si ikan. Di satu sisi ini bagus karena ada orang yang bersedia membantu dan memberi kami uang jadi aku bisa menabung untuk operasi. Semoga saja penyakit ini segera diangkat dan aku bisa kembali jadi remaja normal. Hai, namaku Edison tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya itu oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orangtuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orangtuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie, sayangku. Coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, buh, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi, aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orangtuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang. Aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak, jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Hmm, bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab, Omong-omong, Liv, kamu mau ke mana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub. Apakah klub dan sesekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung. Kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya, lalu pergi. Membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti ratu es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Ah, tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban, jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk, tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hamah. Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Hmm, mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, Selamat pagi. Ayah duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan. Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Hmm, kenapa kamu begitu bahagia? Dan, di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai, aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, hmm, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika? Bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi ratu es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai. Dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Hmm, aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian, ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman. Tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengitip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengendalakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu? Mereka menatapku bingung. Lalu Ayah langsung bertanya, Hei, Eddie. Jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya. Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu. Hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan Ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. Eddie, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison. Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan, Bel? Kenapa Olivia seperti itu? Oke, yang membunyikan Bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi, saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan telponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, heis, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk dan tanpa berkata apa-apa mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun, tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu, tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi, aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan tiktoker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video tiktok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu. Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia. Lalu dengan suara emosional berkata, Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit dan kami tidak ingin kamu terluka. Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh, tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya aku selalu mengagumi Olivia dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf, mengganggu. Tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet, kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku... Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikTok-nya bersama-sama dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. Hey, Yeddy. Aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak... Ya, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasanya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, Oh, kau bukan warga di sini, ya? Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orangtuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tantaku. Kalau begitu, sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. gosipnya? Dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, Baiklah, ini sangat menakutkan. Buluku-duku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang entusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh iya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai dua seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbangkala, ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian, entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copet jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan ku lihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian, aku sadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat dan esok harinya, aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu, kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi, apa yang membuat memperpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru tapi dia terus menolak. Oh, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu, ku lihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, ku sadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram! Aku menutup mata, menahan nafas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lapu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai dua, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lords of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghala nafas dalam-dalam, dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya, dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak putih-pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri, dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni tiga anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya, dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh bundaku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. aku berteriak sekuat tenaga. Tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merangut padaku dan berkata, Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini? Aku... Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemetaran. Kemudian pemuda itu berkata, Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan. Kemudian dia mengeluarkan kucing dan membuka pintu. Apa... Apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, Tempat yang cukup menyeramkan, ya kan? Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, Ya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor, tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menetap kebingungan. Lalu dia tertawa dan berkata, Ya, kami membuat film. Maksudku, akanku sewa tempat ini untuk membuat film horor. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah! Ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena. Dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan. Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kurfilmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup jadi dia tertawa dan berkata, Michael sedang banyak tekanan jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan? Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomernya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Ku periksa terus ponselku tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku. Aku sangat gugup tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, ku dapati diriku berada di dalam semacam gudang dengan tangan dan kaki terikat dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Ku intip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi, kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, Dengar, aku tak akan menyakitimu. Aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberi tahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, Jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. Dua tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi, aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya, dia pria yang baik. Dan ku harap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Kupujemkan mataku dan kuhirup nafas dalam-dalam. Ya Tuhanku, aku gugup sekali. Kalian tahu, ini hari pertama aku sebagai anak magang di perusahaan yang sangat besar ini. Di satu sisi, kegelisahan tak berhenti menghantui ku. Tapi di sisi lain, sebenarnya aku tak sabar untuk mulai kerja di kantor yang profesional dan mewah ini. Punya meja kerjaku sendiri, PC ku sendiri, dan mengerjakan semua dokumen. Ah, seru sekali. Tapi, ya, ternyata itu tak sepenuhnya seperti harapan. Yang kulakukan di hari pertamaku adalah membuat banyak sekali kopi, membelikan makan siang semua orang, dan terus lakukan printing. Ah, oh, aku lupa perkenalkan timku ke kalian. Yang di sebelah sana itu Queen, tim leader kita. Lalu cewek di sebelah sana itu Severin, cowok yang duduk di pojok itu Bob. Dan aku adalah Laura yang manis. Lalu, saat ku bawakan lagi kopi dan kue untuk mereka masing-masing supaya kenal lebih dekat, si manager Christian mendatangi departemen kami dan mulai berteriak ke Queen. Kenapa saya belum terima laporan proyek yang sedang dikerjakan? Maaf, bos, kami agak kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga, lalu kenapa tiap kali aku lewat ku lihat anak magang itu mengerjakan hal yang tak penting. Aku tak pekerjakan dia untuk meneguhi kalian. Apa itu jelas? Lalu Christian menatapku dan berkata, Kau, anak magang, ke kantorku. Ku ikuti Christian ke kantornya dengan perasaan sangat cemas. Apa aku melakukan kesalahan? Lalu tiba-tiba Christian memelukku dari belakang. Aku sangat tersentak sampai langsung ku dorong dia menjauh. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa lakukan itu di sini. Maaf, lihat kamu di sini saja membuatku senang sekali. Tapi, kenapa berwajar tegang begitu? Aku tak pernah melihatmu membentak orang lain, jadi itu cukup menakutkan. Itu? Oh, itu bukan apa-apa. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa manajerku memelukku. Nah, sebenarnya Christian itu pacarku. Kalian tahu, aku di semester akhir perkuliahanku. Kukatakan padanya kalau aku ingin magang karena itu akan berguna untukku. Jadi, dia memaksa agar aku magang di perusahaannya. Awalnya, ku rasa itu bukan ide yang bagus. Maksudku, pasangan yang bekerja bersama biasanya tak langgeng, ya kan? Tapi, dia berhasil yakinkan aku sebaliknya. Jadi, inilah aku. Meski begitu, aku tak ingin ada orang di kantor tahu tentang hubungan kami. Karena itu, tak kubiarkan dia mengantarku bekerja. Dan makan siang bersama juga tak boleh. Christian tak berkomentar soal ini. Dia mungkin paham kenapa ini penting. Tapi suatu hari, di akhir rapat dengan departemen kami, Christian hendak berjalan keluar dari ruangan rapat. Ketika tiba-tiba dia berhenti, berbalik dan berkata di depan semua orang, Oh, ngomong-ngomong, aku ingin kalian tahu, Laura itu pacarku. Oke, bye. Ya Tuhanku, kenapa dia lakukan itu? Semua orang langsung menoleh dan menatapku dengan ekspresi kaget. Dan aku, ya, aku ingin merosot dari kursi dan sembunyi di bawah meja. Aku segera ke kantor Christian dan meminta penjelasan. Kemarin, aku makan siang dengan manajer dari departemen lain. Dan dia bilang dia menyukaimu dan ingin mengajakmu keluar. Jadi, kupikir paling baik memberitahu semua orang kalau kau pacarku. Apa aku benar? Apa? Ah, tidak. Laki-laki dan ego bodoh mereka. Ah, bagaimanapun, ku harap itu tak akan mempengaruhi apapun. Tapi seperti yang kutakutkan, ternyata benar. Sangat benar. Dari sejak semua orang tahu aku pacar Christian, mereka mulai perlakukan aku berbeda. Setiap kali aku masuk ruangan, mereka langsung berhenti bicara dan memandang aneh. Atau setelah kerja, mereka mau pergi minum-minum tapi sengaja tak mengajakku. Ah, rasanya menyebalkan dikucilkan seperti itu. Lalu kemudian suatu hari, hal itu menjadi makin buruk. Aku tiba di kantor lebih awal karena ada email yang perlu dikirim sebelum jam sembilan. Tapi PC-ku tak mau nyala, jadi aku menunduk di bawah meja mencoba memeriksa apa ada kabel yang longgar. Tepat saat itu, Bob dan Severin masuk ke kantor sambil bergosip. Jelas si Laura itu dapatkan magang karena dia adalah pacar Christian. Dan apa kau lihat pakaiannya? Semua merek mahal. Sepertinya, punya pacar manajer di perusahaan besar pastinya menyenangkan sekali. Apa? Aku tak pernah menerima hadiah mahal dari Christian. Itu semua punyaku. Lalu selama bekerja, aku tak sengaja melirik layar komputer Queen dan kulihat mereka membicarakan tentangku di grup chat. Sesuatu mengenai aku yang tak harus melakukan tugas hanya karena pacarku adalah manajer. Mendengar dan membaca semua komentar ini membuatku merasa sangat frustasi. Jadi aku tak minat kerja sepanjang pagi itu. Kemudian di sore hari, kami ada rapat mengenai proyek yang sedang kami semua kerjakan dan Christian memintaku menyerahkan laporan. Oh, siang. Aku benar-benar lupa mengerjakannya. Em, maaf. Saya belum menulis laporannya. Boleh saya tanya kenapa dan apa yang kamu lakukan sepanjang pagi ini? Demi tim kita, tolong fokus. Kita tak boleh kacaukan proyek ini. Saya hanya sedang melewati banyak hal, oke? Anak magang juga manusia. Ya ampun, akan kukirimkan pada anda laporannya di pehujung hari, bos. Semua orang menatapku bingung, terutama Christian. Tapi, tunggu. Kulihat beberapa dari mereka tersenyum padaku. Apa itu senyum untukku? Kemudian setelah rapat, semua orang berkumpul mengelilingiku, menepuk pundaku, dan memujiku karena membela diri menentang Christian. Jujur saja, rasanya menyenangkan diperhatikan dan tak diejek. Jadi, mungkin masih ada kesempatan aku bisa memenangkan hati mereka, ya kan? Hari berikutnya saat siang, Christian datang ke departemen untuk makan siang denganku. Tapi, ku bilang padanya di depan semua orang kalau aku mau makan siang dengan mereka. Dia tampak bingung, tapi masih harus setuju. Makan siang dengan seluruh tim menyenangkan, kecuali satu hal. Mereka terus-terusan bertanya padaku soal Christian. Misalnya, seperti apa dia di luar kantor? Kenapa dia selalu begitu tegas dan pemarah? Kuperhatikan kalau mereka cukup senang membicarakan tentang Christian, jadi ku beritahu mereka, oh, Christian adalah pacar yang hebat. Dia sangat perhatian dan koki yang handal. tapi mereka tak tertarik dengan hal itu. Oh, tidak. Mereka cuma peduli soal kebiasaan buruknya. Ah, baiklah. Jadi ku beri mereka apa yang mereka mau. Eh, itu. Aku tak suka dia yang selalu sangat tepat waktu. Aku terlambat semenit saja dan dia mulai menceramahiku tentang betapa berharganya waktu dan tak boleh menyianyikannya. Itu benar-benar menarik perhatian semua orang, ya kan? Mereka sangat suka itu, hal. Ah, aku merasa agak bersalah. Tapi tak bisa ku pungkiri itu menyenangkan perasaan ketika semua orang menyukaiku. Dan itu hanya untuk kali ini, ya kan? Ya, betapa salahnya aku. Ketika tiap kali tim kami keluar, mereka mulai bergosip soal Christian, lalu menatapku penuh harap sampai ku jelek-jelekkan pacarku. Lagi. Tapi buatku, Christian adalah pria yang sempurna. Dia hanya punya beberapa kekurangan kecil, tapi tak ada yang berarti. Jadi, ku putuskan untuk mengarang. Emm, dia mengigau dan tak pernah gosok gigi sebelum tidur. Dan, oh, dia sering bersendawa saat di rumah. Eh, aku benci ini. Tapi aku bisa apa? Semakin buruk hal yang ku ceritakan pada mereka tentang Christian, semakin mereka sepertinya menyukaiku. Ah. Lalu suatu hari, Christian mengundang beberapa manajer lain ke apartemennya untuk makan-makan. Tiba-tiba, seorang pria menunjuk ke minuman Christian dan bertanya apa dia boleh minum itu dengan masalah perut kembungnya. Oh, tidak. Kemudian pria ini memberitahu Christian yang tampak bingung kalau semua orang di kantor bergosip tentangnya. Untung bagiku, dia hanya mengangkat bahu dan dia bilang tak ingin dengar soal gosip tak berguna. hampir saja. Tapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa rumor palsuku sampai ke telinga Pak Smith, General Manager. Suatu hari, aku jalan melewati kantor Christian dan ku dengar Pak Smith membentaknya. Sesuatu mengenai Christian mundur sebagai manajer karena ada rumor dia mendekat staff lain yang berani membantahnya untuk mengundurkan diri. Oh, tidak. Aku hanya mengarang itu dengan tujuan agar yang lain segan dengannya dan berhenti membicarakannya. Ini semua salahku. Jadi segera saat Pak Smith berjalan keluar dari ruangan Christian, aku lari mengejarnya dan berkata, Tolong tunggu dulu. Bisa ku jelaskan. Apa maksudmu? Aku menghala nafas dalam untuk menenangkan diri. Lalu mulai menjelaskan padanya bahwa akulah orang yang menyebarkan rumor itu. Dan itu 100% tak benar. Tolong jangan paksa Christian untuk mengundurkan diri. Ini semua kesalahanku. Oh, sayang. Kenapa kau lakukan itu? Aku minta maaf, ayah. Aku bodoh. dan bersikap seperti anak kecil. Itu tak apa. Tapi harusku katakan, aku kecewa, Laura. Aku akan bicara pada Christian nanti. Kuharap kau mengambil pelajaran kali ini dan jangan pernah lakukan itu lagi. Mengerti? Ya, ayah. Kemudian ia pergi. Aku menghala nafas lega saat tiba-tiba... Ayah? Apakah kau memanggil Pak Smith ayah? Oh, tidak. Aku tak tahu kalau Christian sedang berdiri di belakang kami. Nah, kenyataan akhirnya terungkap. Sebagai mana bisa kalian lihat, Pak Smith, General Manager perusahaan, adalah ayahku. Tapi tak satupun, bahkan Christian tahu itu. Lalu Christian melanjutkan, Kenapa kau tak cerita kalau Pak Smith itu ayahmu? Dan kenapa kau sebarkan rumor mengerikan tentangku, Laura? Kenapa kau lakukan itu padaku? Apa aku tidak seperti orang bodoh bagimu? Dia marah sekali sampai hendak beranjak pergi. Dengan cepat ku raih tangannya dan mulai menjelaskan. Aku tak memberitahumu, Pak Smith, ayahku, karena aku takut kau merasa tertekan dan tak mau denganku lagi. Christian tak berkata apapun, dia hanya berdiri terdiam di sana. Jadi kulanjutkan. Soal rumor itu, aku minta maaf. Aku mengacau. Tapi tolong, kau harus mengerti. Sejak semua orang tahu aku pacarmu, mereka mulai bergosip tentangku dan mengucilkanku. Aku merasa begitu terluka dan kesepian saat yang ku ingin hanyalah supaya bisa berbaur. Hingga suatu kali, semua orang bicara lagi denganku saat tak sengaja aku mengeluh tentangmu. Dan mereka memperlakukanku seperti teman setelahnya. Tapi mereka selalu lapar akan lebih banyak gosip tentangmu. Jadi aku harus mengarang sesuatu. Hingga akhirnya aku hilang kendali. Aku sangat menyesal, Christian. Christian menghala nafas, kemudian memelukku. Aku minta maaf itu terjadi padamu di kantor. Aku tak tahu kau kesusahan. Lain kali kau harus memberitahuku. Jangan sembunyikan sesuatu seperti itu, oke? Aku mengangguk sambil tersenyum dan dalam hati berterima kasih ke pacarku yang sangat baik. Tapi hampir saja ku hancurkan karirnya hanya untuk puaskan rekan kerjaku yang banyak omong itu. Tapi syukur, pada akhirnya semua membaik di antara kami. Pada akhirnya, semua orang tahu kalau Pak Smith adalah ayahku. Karena, iya, mata dan telinga ada di mana-mana di perusahaan ini. Kalian tak bisa sembunyikan apapun. Lalu mereka mulai bergosip, Christian cuma pacaran denganku untuk posisi manajer. Astaga, mereka tak akan berhenti, ya kan? Tapi bagaimanapun, aku tak lagi peduli. Program magangku akan segera berakhir dan kuputuskan tak akan kembali ke perusahaan ini. Jelas. Akanku cari lingkungan yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya, masa magang di sana mengajariku pelajaran berharga. Bahwa kau tak seharusnya peduli apa yang dipikirkan orang tentangmu dan hindari semua drama kantor itu. Itu sungguh melelahkan. Pak, kami mencari titik pendaratan terdekat. Helikopter kami sudah kehilangan dua mesin. Mayday, mayday, mayday. Jetfly 457. Apa kau tahu siapa aku? Aku Putri Tuan Anderson. Kutegaskan kau cari cara selamatkan kami segera. Uang tak akan selamatkanmu sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah diam dan berdoa. Tidak, tak boleh berakhir seperti ini. Kucoba mengangkat ponselku untuk mencari sinyal. Tapi Blade memukul tanganku. Membuatnya jatuh ke tanah. Dan layarnya pecah. Hentikan omong kosong ini. Omong kosong? Sebenarnya aku sedang berusaha meluarkan kita dari kekacauan ini. Tapi yang kau lakukan cuma duduk-duduk di sana. Sebelum aku bisa selesaikan kalimatku, Blade berseru. Demi Tuhan. Lalu melompat keluar dari kursi pilot. Mengenakan ransel besar dan menoleh padaku. Bersiaplah untuk terjun payung. Apa? Apa kau serius? Tak mungkin kulakukan itu. Itu satu-satunya cara. Terserah kau. Toh aku juga tak keberatan loncat sendiri. Oh Tuhan. Dia ini brengsek. Baiklah. Tapi hal pertama yang akan kulakukan saat pulang adalah meminta ayah memecatnya. Kemudian Blade mengarahkan kami menuju pintu. Ah, langitnya luas dan berbahaya sekali. Kuhulah nafas panjang. Ini sudah waktunya. Apa aku masih hidup? Aku menoleh ke kiri dan melihat Blade berbaring di sebelahku. Oh, dari sudut ini dia terlihat tampan. Tapi tunggu. Kenapa dia tak bergerak? Oh Tuhanku, apa dia? Aku duduk lalu mengujangnya kuat. Kau tak boleh mati. Kau harus keluarkan aku dari sini. Kau belum memberiku kesempatan untuk memecatmu. Shh. Pelankan suaramu, bisa? Oh Tuhan, kau sudah sadar bahwa aku pulang sekarang juga. Aku mau pulang, bukan di tempat menjijikan ini. Kau yang bersikeras untuk terbang denganku sejak awal. Itu bukan caramu bicara dengan nona mudamu. Dia memutar matanya padaku dan bergumam pelan. Uff. Tolong. Kau ini bukan nona muda. Kau hanya anak manja, bosku. Kalian percaya betapa kurang ajarnya pria itu? Ugh. Oh iya, aku Mia, putri kesayangan dari CEO Ender X Corp. Dan si brengsek ini adalah Black, pilot pribadi ayahku. Aku tak tahu kenapa ayahku suka sekali dengannya. Dia itu sarkastik, belak-belakan, dan kasar. Alasan satu-satunya aku terbang dengannya adalah karena dia akan menjemput ayahku dari rapat di Riung. Sementara secara kebetulan, aku sedang butuh liburan akhir pekan di bawah teriknya sinar matahari tropis. Jadi, sekali dayung tiga pulau terlampaui, ha? Tapi, iya, malah ini yang kudapatkan. Ups, betapa malunya. Kenapa perutku keroncongan begini? Mendengarnya, Blade langsung membuka ransel dan mengeluarkan sebuah sandwich. Kuulurkan tanganku mengambilnya. Tapi, apa? Dia langsung menjejalkan ke mulutnya dan menyeringai padaku sambil mengunyah. Ya sudah, dia bisa simpan makanan payahnya itu. Di saat itu, kami dengar suara keras di langit. Kami mendongak dan melihat helikopter penyelamat. Aku melompat naik turun, melambai dan berteriak untuk dapatkan perhatiannya. Setelah beberapa saat, aku berbalik dan melihat Blade melakukan hal aneh. Kau ini melakukan apa? Ayo ke sini dan teriak! Ini bukan waktunya membangun rumah ranting atau apapun itu, Tuhan. Tapi, dia hanya memutar matanya dan terus melanjutkan. Beraninya dia! Jadi, aku melompat dan menendang keras tumpukan ranting yang dia susun. Astaga! Pastinya dia terlihat kesal. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kaulah yang terus lakukan semua omong kosong itu sekarang. Teriakanmu itu tak berguna di sini. Api ini adalah satu-satunya kesempatan mengirim sinyal tanda bahaya ke helikopter itu. Dan kau mengacaukannya. Nah, kemudian dia bergegas pergi, meninggalkanku sendiri. Jadi, helikopter penyelamatan itu terbang pergi dan perjalanan bertahan hidup kami pun sayangnya berlanjut. Hei, pelan-pelan. Berapa lama lagi untuk sampai ke sungai bodoh ini? Dan coba tebak yang dikatakannya padaku. Kita hanya punya satu botol air. Jadi, kalau kau tak mau mati kehausan, kusarankan kau diam dan terus berjalan. Blah, blah, blah. Tapi kami terus berjalan dan berjalan dan masih belum bisa menemukan sungai meski matahari sudah terbenam. Jadi, kami harus membuat tenda darurat dengan parasut kami dan kami berdua perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, rasa lapar yang berkecamuk membangunkanku. Blah masih tertidur. Jadi, aku merayap melewatinya dan menggeledah ranselnya. Oh, si brengsek itu sembunyikan apel dariku. Aku hendak menggigit apel itu saat tiba-tiba ada tangan merebutnya. Ugh, aku tak tahan lagi. Ini cuma apel. Kenapa kau? Hah? Sejak kapan Blah jadi sangat berbulu? Tunggu. Apa itu? Seekor monyet? Wah! Aku menjerit dengan keras dan monyet itu lari dengan sarapanku. Blah bergegas mendatangiku. Kau tahu apa, Tuan Putri? Itu satu-satunya makanan yang kita punya. Kemudian dia menarik tanganku untuk mengejar monyet itu dan coba tebak apa yang kami temukan. Ya Tuhan. Ada helikopter kami di samping sungai. Kami sangat senang. Kami berlari ke sana dan saling berpelukan erat. Kami masih hidup. Dan kami punya cukup makanan untuk seminggu di sana. Oh, tunggu. Dia masih masuk daftar hitamku. Jadi aku segera mendorongnya menjauh. Dia menggaruk kepalanya dan wajahnya memerah seperti tomat. Hmm, kurasa dia terkadang cukup menawan. Tapi aku masih sangat kesal padanya. Seiring berlalunya waktu, kami mulai kekurangan makanan. Blah tetap gigih dan terus mencoba melakukan kontak lewat radio. Akhirnya, dia mendeteksi frekuensi itu dan... Ah, kami mendapat balasan. Mereka menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama dan besok pagi sebuah helikopter akan datang menyelamatkan. Akhirnya, ini merupakan malam terakhir kami di tempat mengerikan ini. Awalnya, Blah begitu dingin dan tak menyenangkan. Tapi, melalui hari-hari yang sulit itu, dia tampaknya sudah membuka hati dan sungguh menunjukkan sisi hangatnya. Kami bahkan menghabiskan berjam-jam ngobrol di malam itu. Dan mendengarkannya membicarakan tentang masa kecilnya yang berat di panti asuhan dan cita-citanya untuk terbang bebas di angkasa. Itu hebat. Kuharap aku punya mimpi untuk kudedikasikan diriku. Oh, kau tak punya? Sebenarnya, ya. Sejak ibu meninggal, ayah mulai lebih banyak bekerja. Aku merindukan kehidupan keluarga ku yang bahagia kembali, tapi itu tak akan terjadi. Mungkin aku akan mendapatkannya lagi, tapi kali ini dengan tunanganku. Sungguh? Kalau begitu, dia pria yang beruntung. Hah? Apa maksud Blah dengan itu? Aku tiba-tiba merasa wajahku meronah. Jujur, ngomong-ngomong soal tunanganku, aku baru tahu sejak tak sengaja kalau hidup mewahnya yang katanya dia punyai, semua rumah dan kendaraan, semuanya palsu. Aku agak bingung, tapi aku belum tanya langsung padanya. Seperti itulah, cerita kami berlanjut hingga pajar. Ah, syukurlah. Aku akhirnya keluar dari hutan mengerikan itu. Maya, Maya, apakah baik-baik saja? Aku sudah sangat mengkhawatirkanmu. C-Cez? Oh, kalian berdua saling kenal? Cez ini tunanganku. Eh, hum, ceritanya panjang, tapi akan kuceritakan padamu nanti. Sekarang ayo kita pergi. Malam itu, kami mengindap di hotel sebelum pulang. Dan ya ampun, sungguh menyenangkan bisa kembali dimanjakan. Aku sedang duduk di ruang suite kami, memesan layanan kamar dan menunggu Cez. Hmm, kenapa dia lama sekali? Merasa sedih karena sendirian, ku dapati diriku meninggalkan ruangan dan mencari Blake. Saat aku sedang jalan melewati lorong, tak sengaja aku menabrak petugas layanan kamar dan membuatnya menjatuhkan walkie-talkie-nya. Hati-hati, jangan mengacaukannya. Hmm, itu terdengar seperti, tidak, itu tak mungkin. Apa yang membuat nanda mudaku ini datang jauh-jauh ke kamarku? Hmm, tentang yang kukatakan padamu kemarin, tentang Cez, aku tak menyangka kau mengenalnya, jadi tolong tetap rahasiakan itu. Ya ya, sebenarnya aku rasa kau perlu tahu ini. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, jadi dia mengangkatnya. Percakapannya terdengar serius. Kemudian dia berkata padaku, Kamera bandara telah diperiksa dan seseorang telah merusak helikopter itu. Mereka akan mengirimiku rekamannya. Kami berdua melihat video itu dan kulihat ada pria muda asing mendekatinya sebelum heli lepas landas. Tunggu. Kenal pria itu? Dia petugas layanan kamar yang baru aku temui. Oh, oh. Aku punya firasat jelek soal ini. Kami harus temukan dia sekarang. Hah? Bau apa itu? Uh, itu sangat mengganggu hidungku. Ku tanya Blade apa dia juga menciumnya, dan dia hanya mengangkat bahu dan berkata dia hanya bisa mencium bau farfumku. Lalu ada bunyi klik di pintu. Kami segera kesana, tapi pintunya macet. Blade menelpon meja resepsionis, tapi tak ada jawaban. Jadi ku ambil ponselnya dan menelpon kamarku dengan harapan Chase akan mengangkatnya. Tapi tidak. Aku mulai batuk-batuk. Pasti ada bau aneh di sini. Jadi aku segera ke kamar mandi merendam handuk dan memberikan selembar untuk Blade menutup mulut dan hidungnya dengan itu. Kemudian ku ambil vas dari meja dan melemparkannya ke jendela. Prank. Wow, lemparan yang bagus. Untungnya, kami hanya berada di lantai kedua. Jadi dengan bantuan Blade, dengan mudah kami lompat ke tanah. Kemudian kami segera ke resepsionis untuk verifikasi identitas staf hotel yang mencurigakan itu. Lalu lari langsung ke... Chase. Apa kalian berdua baik-baik saja? Ada apa dengan kebocoran gas itu? Chase dengan khawatir bertanya pada kami berdua, lalu dia berbalik untuk memakai manajer hotel itu. Huh? Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Blade dan aku saling menatap bingung, tapi tak satupun dari kami berkata apapun. Itu sungguh mengerikan, Chase. Aku sangat takut. Kumohon tinggallah bersamaku. Aku tak ingin sendiri. Aku pura-pura menangis sambil bersandar di bahunya. Kemudian, sementara Chase bicara dengan resepsionis, aku menoleh ke Blade dan memintanya menelpon polisi untuk temukan staf hotel mencurigakan itu. Sore itu, sebelum check out, polisi menelpon mengatakan mereka telah menangkap tersangkanya. Jadi, kami bertiga pergi ke kantor polisi. Segera saat polisi memandu petugas layanan kamar itu keluar, dia langsung menunjuk ke Chase dan mengatakan, Dia adalah orang yang menyewaku. Chase tampak terkejut, menyangkal tuduhan itu, dan mengancam akan menuntutnya jika dia terus melanjutkan fitnah ini. Berhentilah pura-pura, Chase. Aku sudah periksa dan aku tahu kau gunakan kartuku untuk mengirim pembayaran besar ke orang yang sama, orang itu. Semua yang kulakukan adalah mencintaimu dengan segenap hati. Jadi, kenapa kau mencoba menyelakaiku? Tidak, aku tak pernah ingin dirimu terluka. Hanya saja, aku... Kenapa kau selalu bersamanya? Apa maksudmu? Aku membencimu, Blade. Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku dan mengacaukan semuanya? Aku hampir saja mencapai tujuanku. Lalu kau muncul dan mengacaukan semuanya. Jadi, ternyata Chase menargetkan Blade, bukan aku. Mereka berdua tumbuh besar bersama di panti asuhan. Sebagai seorang anak, Chase adalah anak yang licik dan suka menipu orang lain demi kesenangan. Jadi para biarawati menugaskan Blade mengawasinya. Blade hanya ingin yang terbaik untuk temannya. Jadi diikutinya Chase di setiap langkahnya dan berusaha menghentikannya dari semua rencana penuncurian kecil-kecilan dan penipuan cinta. Jadi Chase benci pada Blade dan ketika mereka berdua meninggalkan panti, mereka saling hilang kontak. Secara kebetulan, suatu kali saat Chase tiba di rumah menjemputku, dia melihat Blade. Jadi khawatir dia akan mengungkap latar belakangnya yang kurang mampu, dia berencana menyingkirkannya untuk selamanya. Aku tak peduli berapa banyak uangmu. Aku sudah tahu kalau kekayaanmu yang mencolok itu dibuat-buat. Tapi ku kira kau punya alasanmu dan tak nyaman untuk memberitahuku kebenarannya. Tapi itu tak masalah, karena aku masih ingin bersamamu. Tapi apa yang menurutku tak bisa diterima itu sifat aslimu yang penuh tipu daya dan kejam. Aku tak mau ketemu dirimu lagi. Aku menangis dan Blade menenangkanku. Sedangkan Chase, dia masih memohon padaku untuk memaafkannya saat polisi menyeretnya pergi. Butuh waktu lama bagiku menerima apa yang dilakukan Chase. Tapi untung bagiku, aku punya Blade yang menjagaku. Yep, itu benar. Sekarang kami resmi pacaran. Akhirnya, aku punya pacar impianku yang baik hati, setia, dan berjiwa petarung. Kami memang pasangan yang serasi, bukan begitu? Di musim panas sebelum waktunya aku masuk kuliah. Aku kerja kantoran di suatu bengkel mobil. Ada salah seorang mekanik di sana bernama George yang segera menggodaku. Dan setelah dua hari bekerja di sana, dia sudah mengajakku kencan. Akhirnya, ini menjadi romansa kilat. Dia benar-benar membuatku melayang. Kukenalkan dia pada semua temanku dan semua menyukainya. Tapi kemudian, hal buruk terjadi. Dia menelponku suatu malam dan bilang dia mengalami kecelakaan dan lengannya patah. Dia bilang dia nggak akan bisa kerja untuk sementara. Dan nggak tahu gimana bayar uang sewanya. Aku menawarkan bantuan. Dan kukatakan aku akan datang membawa seribu dolar. Aku sangat membutuhkan uang itu untuk bayar uang kuliah di tahun pertamaku. Tapi kuyakin pasti akan dia kembalikan. Dan dia lakukan itu. Minggu berikutnya dia memberiku dua ratus dolar. Lalu kutanyakan kapan dia akan bayar sisanya. Saat itulah semuanya mulai memburu. Dia nggak meresponku. Kucoba menelponnya. Tapi tiba-tiba aku nggak bisa menghubunginya sama sekali. Kutelpon teman sekamarnya. Dan dia bilang, George sudah nggak ada. Dia sudah mengangkut semuanya. Ranjangnya, perabotnya, semuanya sudah lenyap. Aku mulai panik. Kemana perginya dia. Kuhubungi semua yang kubisa untuk tanya ke mereka. Dan ada satu pria yang langsung menutup telponku begitu aku menyebut nama George. Lalu dia mengirimiku pesan dan bilang kalau George hutang banyak uang padanya. Dan dia nggak mau mendengar apapun soal George. Kecuali itu pesan yang memberitahukan dia sudah melunasinya. Aku sangat kaget. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya? Lalu beberapa hari kemudian seorang temannya menelponku. Dan bilang kalau menurutnya George itu sedang tertekan. Dan pergi ke semacam retret meditasi yang tenang. Berusaha untuk jendikan pikirannya. Oke, itu memang masuk akal. Maksudku, dia memang suka bermeditasi. Kemudian di suatu malam, ada yang mengetuk pintuku. Saat itu sudah larut malam. Dan ku harap itu George. Tapi ternyata bukan. Ternyata seorang wanita. Dan aku sama sekali nggak tahu siapa dia. Dia menangis dan berkata kalau dia itu ibu George. Dan dia baru saja mendapat berita kalau George sudah meninggal. Aku langsung menangis. Dan kami berdua hanya berdiri di sana saling berpelukan. Dia berkata George terjerat banyak hutang. Dan ada gangster yang membunuhnya. Tidak. Aku menjerit. Ini nggak mungkin benar. George tidak berjudi. Tapi itu benar. Dan aku harus belajar untuk menerimanya. Dia sudah pergi. Dia nggak akan kembali. Dan mereka nggak melakukan pemakaman. Butuh waktu yang lama untukku melupakannya. Aku hampir saja nggak jadi kuliah. Tapi teman-temanku membujukku itu akan baik untukku. Dan akhirnya aku bertemu seseorang yang baru. Pria bernama Arnold. Dan hubungan dengan cepat jadi serius. Aku bercerita kepadanya tentang George. Dan dia benar-benar bersimpati. Setahun kemudian, dia memesan trip liburan untuk kejutan ulang tahunku. Dan akhirnya aku mulai merasa normal kembali. Dia menyewa sebuah mobil untuk kami gunakan pergi ke bungalow dekat pantai. Tapi dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba mobilnya mogok. Kami ini benar-benar berada di wilayah antar-berantah. Jadi kami harus menelpon ke sana kemari untuk mencari bengkel untuk datang menderek kami. Butuh waktu lebih dari satu jam untuk menemukan tempat yang bisa membantu. Dan 30 menit berikutnya untuk mendereknya ke sana. Saat kami tiba di sana, aku pergi keluar lalu duduk dan aku terus teringat pada George. Terakhir kali aku di bengkel mobil adalah saat kami bekerja bersama. Arnold sibuk bicara dengan mekanik. Lalu, dia memanggilku. Sayang, aku baru saja bilang ke mekaniknya kalau kau dulu juga kerja di bengkel. Aku mendonggak ke atas dan mengira kalau aku melihat makhluk halus. Itu George. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Dan jujur saja, ku kira aku akan pingsan. Arnold berlari ke arahku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan ku beritahu dia kalau itu George. Itu beneran George. Aku mulai memanggil namanya. Lalu manajer datang dan bertanya apakah aku baik. Dan aku bertanya ke mana perginya George. Dia bilang gak ada yang bernama George di sini. Lalu dia bertanya pada Arnold, mungkin aku butuh berbaring di suatu tempat. Mereka gak percaya padaku. Tapi ku bersumpah demi hidupku itu memang dia. Ku kirim pesan ke kawan lamanya dan memberitahu mereka aku baru saja melihatnya. Dan salah satu dari mereka langsung membalas. Mengatakan dia percaya padaku. Dan akan berkendara serta berusaha mencarinya. Tapi kau gak akan percaya yang terjadi. Dia memperbaiki mobil kami dan kabur dengannya. Sang manajer kebakaran jenggot dan memanggil namanya. Bill, kembali sekarang juga atau aku akan telpon polisi. Dan aku berdiri di sana berteriak kalau namanya itu George. Bukan Bill. Aku lalu memutuskan menelpon ibunya. Dia mengangkat dan pura-pura gak mengenalku. Dan dia bilang anaknya masih hidup dan sehat. Dan jelas ada salah dengan isi kepalaku. Ini jadi semakin janggal. Aku menelpon polisi dan menceritakan mereka semuanya. Dan mereka bilang George ada dalam daftar orang hilang. Dan mereka sudah berusaha melacaknya selama satu setengah tahun. Aku beritahu mereka dia baru saja mencuri mobil kami. Lalu kuberikan registrasinya. Dan mereka mengatakan akan berusaha melacaknya. Begitulah. Karena polisi menganggap serius perkataanku. Arnold pun juga. Tapi mereka gak bisa menemukannya. Namun demikian mereka mendatangi rumah ibunya. Dan ternyata selama ini beliau berusaha melindunginya dengan membantunya memasukkan kematiannya. Karena dia terbelit hutang yang banyak. Dan dia mengancam ibunya. Mengatakan akan menjual rumahnya jika tak ikut sandiwara kematiannya. Aku merasa muak. Ini gila. Jadi ia mengencaniku hanya untuk mendapatkan uangku. Dan selama ini aku mengira dia mencintaiku. Aku merasa begitu bodoh. Ya, pastinya polisi akan menangkapnya segera. Maksudku gak mungkin sesulit itu menemukannya. Dan saat mereka menemukannya, dia akan mendapat masalah serius. Dia berhutang ke banyak orang uang dalam jumlah besar. Saat ini sebenarnya aku merasa bersyukur mobil kami rusak. Kalau enggak, kami gak akan pernah tahu dia masih hidup. Meskipun aku juga jengkel. Karena atas kami dan dompetku tertinggal dalam mobil. Yes, tembakan di kepala. Sana nangis ke ibumu. Hahaha. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa gamer pro ini. Ya, itu aku. Ya, ini jam 3 dini hari. Dan aku sudah main 9 jam tanpa henti. Tapi waktu memang berlalu cepat saat aku main game. Ngomong-ngomong, aku kupar. Dan aku tinggal dengan istriku Amelia. Dan bayi perempuanku Ara. Aku ingin menamainya Zelda. Tapi istriku bilang, tak boleh. Aku cinta game. Dan selalu mengira, game akan selalu ada untuk menyelamatkanku. Tapi sebaliknya, itu hampir berenggut semua yang kucintai. Itu semua bermula saat aku masih kecil. Orang tuaku sering bertengkar. Jadi aku dulu membuat benteng di kamarku, menyalakan Nintendo DS-ku, dan kabur ke dalam dunia maya. Kecintaan pada game ini berlanjut sering aku tumbuh dewasa. Aku tak bersosialisasi atau semacamnya. Sebaliknya, aku bergegas pulang dari sekolah dan langsung menuju ke Xbox, Playstation, atau PC milikku. Aku tak punya teman sungguhan. Tidak, anak yang kuajak bicara, hanyalah yang sedang aku ajak main. Kemudian aku lulus kuliah. Dan akhirnya bekerja sebagai insinyur sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Ya ampun, itu sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Aku hampir tak bisa membuka mata. Apalagi main game. Jadi, kusimpan peralatan gamingku di ruang bawah tanah. Tapi kemudian semuanya berubah saat aku bertemu Amelia di kedai kopi setempat. Wow. Dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Aku rasa dia pasti melihat sesuatu yang dia suka pada orang bodoh ini. Karena setelah berkencan 6 bulan lamanya, kami menikah. Aku tahu. Gila kan? Alama kemudian, dia hamil. Aku sangat senang. Tapi juga sangat takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksudku, aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi, wah, aku jadi ayah. Lalu, saat arah lahir, hidupku berubah sepenuhnya. Kalian tahu, bayi menyebabkan stres berat. Apa kalian tahu? Kalau yang paling cepat menarik perhatian anak adalah dengan duduk dan kelihatan nyaman. Karena tiap kali aku begitu, dia mulai menangis. Pekerjaan menyebalkan. Dan begitu juga kehidupan rumah tanggaku. Tak ada jalan keluar. Rasanya aku akan seperti meledak. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah dan menyiapkan visiku. Aku mulai main World of Warcraft. Rasanya luar biasa menjadi seorang druid lagi. Membanyangkan main game membuatku bisa terus bekerja. Lalu, ketika aku tiba di rumah, aku hampir tidak mengenali istri dan anak perempuanku dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk bermain game. Amelia tidak senang dengan itu. Dia sering muncul dengan arah yang menangis dan menyuruhku mengendongnya. Tapi, aku hanya mendengus. Aku sibuk. Lalu, melanjutkan gameku. Hei, dia kan yang ada di rumah seharian. Sementara aku bekerja keras. Yang harus dia lakukan hanya merawat bayi itu dan memastikan rumah tetap bersih. Mudah. Kukatakan ini padanya. Dan dia jadi marah dengan menyuruhku tidur di sofa. Hebat. Tidak, maksudku itu memang hebat. Aku bisa main video game semalaman penuh. Luar biasa. Tapi, ternyata, lebih mudah bermain game semalaman saat kalian masih SMA. Dan masih bisa tidur sebentar di bagian belakang kelas. Tapi, tak begitu mudah saat kau punya pekerjaan yang menuntut. Aku ada di level 100 kelelahan. Jadi, tak heran kalau aku mengacau di kantor dan dipecat. Amelia naik pitam dan menuntut aku mencari pekerjaan yang lain. Tidak, aku tak mau. Maksudku, hello. Tak perlu lagi bangun pagi-pagi. Tak ada deadline. Dan tak ada pos rewel. Hanya ada aku dan game-game kesayanganku. Di suatu kesempatan, aku sedang menuju rekor skor tertinggi. Saat tiba-tiba, Amelia muncul dan menghalangi layar. Sayang, kau harus minggir. Aku menyentak konsol game sambil berusaha mengintip ke belakangnya. Tidak. Dia berteriak padaku. Apa yang terjadi padamu, Cooper? Kau kelihatan seperti Gandalf. Hanya saja versi itu Nawisma. Kau belum mandi dan bercukur selama berminggu-minggu. Kau membunuhku di sini. Sekarang aku mati. Terima kasih banyak. Aku memukulkan kepalan tanganku ke meja. Sudah cukup. Keluar. Dia menarik lenganku. Aku tak tahan lagi. Keluar. Dia benar-benar mendepaku keluar dari rumahku sendiri. Wanita gila itu. Aku tak punya teman. Jadi akhirnya aku ke rumah orang tuaku. Ini sangat memalukan. Kukatakan ke mereka kalau itu cuma karena Amelia mengalami perubahan hormon. Tetapi mereka bilang kalau Amelia sudah cerita semua obsesi bermain gameku. Dan itu harus dihentikan. Mereka mendaftarkan aku jadi kelinci percobaan. Untuk program pengobatan eksperimental di Hawaii. Hei, sepertinya liburan ke pantai tidak terdengar terlalu buruk. Bukan? Tapi... Tidak. Pulau itu sungguh berada di antah-berantah. Mana hotelnya? Yang kulihat hanya gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Apa? Mereka tidak mungkin berharap aku tinggal di sini. Seorang istruktur bernama Cole mengumpulkan kami di pantai. Dan menjelaskan peraturan. Kami akan berkemah di sini selama sebulan penuh. Tanpa perangkat digital. Kami juga harus mengikuti diet dan rencana olahraga yang ketat. Apa kau bercanda? Aku merasa seolah tersedot ke dalam sebuah permainan bertahan hidup dan tombol keluarnya rusak. Yang lainnya mulai membangun tenda mereka bersebelahan. Bersosialisasi bukanlah keahlianku. Jadi aku membangun tenda jauh dari mereka di dekat laut. Aku lapar karena bekerja. Dan perutku keroncongan. Jadi aku bertanya pada Cole kapan makan malamnya siap. Dia bilang padaku tugasku menyalakan api. Kemudian dia memberiku catatan instruksi. Satu, kumpulkan kayu kering. Dua, buat konstruksi api. Tiga, nyalakan api dengan metode buar tangan. Oke, kedengarannya mudah. Sial, aku sudah memutarnya selama 20 menit. Di mana apinya? Aku hampir menyerah saat tiba-tiba aku lihat sesuatu yang menyala. Ya Tuhan, itu berhasil. Tapi kemudian aku berasa mau bersin dan tak bisa menahannya. Oh tidak, barangnya padam. Pada akhirnya ada seorang pria menyuruhku menyingkir. Lalu menyalakan apinya dalam beberapa menit. Dasar pamer. Aku menjilat bibirku dengan gembira saat ku lihat kol membawa beberapa makanan. Tapi sayangnya, dia memberiku sepiring sayuran. Apa? Aku berteriak. Mana ayamnya? Kol menunjuk sesuatu berwarna putih di piringku. Ini dada ayam. Tidak, itu bukan ayam. Mana sayapnya dan remah-remahannya? Dia memutar matanya. Ini disebut makan bersih. Biasakan. Tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi tidur malam yang nyenyak akan membuatku merasa lebih baik. Ya kan? Salah. Karena tanahnya sekeras batu. Akhirnya aku tertidur. Dan terbangun dengan kaki basah. Oh tidak, tendaku banjir. Pantas tak ada satupun yang memilih kemping dekat laut. Rutinitas di pulau sangat buruk. Penuh dengan aktivitas grup seperti meditasi, tepak bola pantai, dan naik gunung. Suatu hari, kami bahkan harus membangun rakit. Seperti biasa, aku berusaha keras menghindari bekerja dan bersosialisasi. Tapi tak mungkin mereka membiarkanku sendiri. Jadi, dengan enggan aku berpartisipasi. Setelah rakitnya jadi, kami mencobanya. Tapi tak lama, rakitnya terbalik. Dan aku satu-satunya yang tak bisa berenang. Sebuah orang langsung bergegas datang dan menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa malu karena selama ini aku egois. Jadi setelah itu, aku benar-benar berusaha menempatkan diri dan lebih bergaul. Dan aku tak akan bohong. Itu tak terlalu buruk. Kemudian, malam kami habiskan dengan duduk mengelilingi api unggun. Dan mendengarkan semuanya menyampaikan masalahnya. Giliranku, mudah bagiku karena aku tak punya masalah. Masalahnya adalah istriku. Bukan aku. Dia tak paham kalau aku punya banyak tekanan di tempat kerja dan di rumah. Jadi, bermain game adalah satu-satunya pelarianku. Semua orang bergumam dan melototiku. Kemudian, pria bernama Brett mengatakan, Itu tak keren, bro. Jujur saja. Aku sama saja. Aku ketagihan nonton acara olahraga dan menolak membantu istriku. Jadi, kami bertukar tempat. Dan aku akan belajar betapa beratnya memperhatikan anak-anak dan merawat rumah. Aku tahu. Aku harus berubah sebelum aku kehilangan keluarga ku selamanya. Karena itu, aku ikut program ini. Pria malang. Tapi ini tak sama denganku. Entah. Mungkin aku sedikit tak adil pada Amelia. Aku sedang memikirkan ini sambil jalan kembali ke tendaku. Saat seorang gadis bernama Brittany menyusulku, Dia letakkan tangannya di pundaku dan memilih rambutnya. Apa dia menggodaku? Aku melambaikan cincin pernikahanku di depannya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Aku tak lihat ada istrimu di sini. Datanglah padaku jika kau berubah pikiran. Kemudian dia pergi. Ya ampun. Gadis ini gila. Lumayan seksi. Tapi tetap saja gila. Keesokan harinya, Aku buka tendaku bersiap untuk hari baru di mimpi buruk ini. Tapi, apa ini? Hah? Di sini cukup indah. Seolah aku baru melihatnya untuk yang pertama kali. Pasir berkilauan, Pohon kelapa melambai, Pepohonan tropis yang rimbun, Dan sinar matahari yang tak habis-habisnya. Amelia dan Ara juga akan suka berada di sini. Kuharap mereka berdua memaafkan aku. Aku sangat merindukan mereka. Di akhir bulan, Aku tak ingin kembali pulang dan bermain game lagi. Sebaliknya, Aku ingin memeluk keluarga ku dan tak akan biarkan mereka pergi. Hari sebelum kami pergi, Cole memberi hadiah kami semua dengan panggilan telpon selama satu menit. Sebesar keinginanku mendengar suara Amelia. Aku agak gugup. Kuharap dia tak marah lagi denganku. Telepon mulai berdering. Tapi, seorang pria mengangkatnya. Aku tanya di mana Amelia. Tapi, dia bilang dia sedang mandi. Kemudian, telponnya mati. Satu menitku sudah habis. Siapa pria itu? Apa Amelia berselingkuh? Kami masih menikah. Dan punya anak bersama. Emosi. Aku lari ke tenda Britanny. Ingin membalas dendam pada istriku yang selingkuh. Britanny mendekatiku dan hendak menciumku. Tapi, aku tak bisa melakukannya. Jadi, aku menghindar. Bergumam. Maaf. Lalu bergegas keluar dari sana. Hari berikutnya, akhirnya aku keluar dari pulau itu. Dan langsung pulang ke rumah menemui Amelia. Aku buka pintu. Dan melihat seorang pria berdiri di sana menggendok arah kecilku. Beraninya dia. Aku berteriak. Menjauh dari putriku. Tiba-tiba Amelia muncul. Cooper, hentikan. Ini rap. Rap. Aku cerita informasi ini. Oh, tunggu. Dia itu rap. Kakek sirinya. Ups. Aku belum pernah bertemunya sebelumnya. Karena dia tinggal di luar negeri. Aku langsung menggumamkan permintaan maaf padanya. Sungguh memalukan. Kuperhatikan Amelia memandangku dengan aneh. Lalu dia berkata. Wow. Cooper. Kau kelihatan sangat berbeda. Oh ya. Sebelum kami dipulangkan. Masing-masing dari kami mendapatkan makeover. Potongan rambut baru. Dan bercukur. Dan makan sehat serta olahraga. Artinya. Berat badanku turun 9 kilo. Kurasa Amelia tak bisa tidak tergoda dengan pria seksi baru di kota ini. Dia langsung memelukku erat. Jadi. Akhirnya. Amelia memaafkanku karena bersikap sangat berengsek. Sekarang aku punya pekerjaan baru. Agak membosankan. Tapi aku menikmati pulang ke rumah dan habiskan waktu dengan keluarga ku. Dan untuk bermain game. Aku masih melakukan itu. Tapi secukupnya. Hanya di hari Selasa dan Kamis. Tapi. Kupastikan aku mematikannya jam 10 malam. Lalu pergi dan berpelukan dengan istriku. Dunia permainan memang seru. Tapi aku sudah belajar bahwa ada hal yang bahkan lebih baik dalam hidup. Dan itu adalah membuat kenangan di dunia nyata bersama para gadisku. Aku dulu berpikir. Bahwa menjadi cantik. Berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah. Dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengerannya bodoh. Tapi di masa SMA kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku. Dan para kutubuku akan mengerjakan PRku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka. Karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain. Tapi aku hanya tertarik pada pacarku. Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil. Aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengeran semen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun. Tapi aku tidak akan berbohong. Laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya. Tapi sebelum aku memulai, dia berkata, Eh leh, aku ingin putus. Eh, apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Juru saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu sesuai berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG! Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya? Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerima aku kembali, kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang ku perkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi, aku harus meminta beberapa fans ku untuk bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun, ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Eh, mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama satu jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngilat ditumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi perlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik pekerja keras sebelumnya dan kemudian sesuatu yang gila terjadi? Aku menerima surat dari Stanford dan OMG. Coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya. Begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat satu tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Uh, cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat, saat kelas makroekonomi, ya, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi, aku berseru. Sebentar, aku sedang menulis. Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu, aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat liriku, lalu menyuruhku, keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi. Ya, terserah lah. Lagi pula, aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan, dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Uh, kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu. Lalu bertanya, Ailey, apa yang kamu lakukan di sini? Aku memaksakan senyum padanya. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara. Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku. Coba ketubak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh. Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengajakku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah. No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama. No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi? Semua orang di sekitarku bersora. Dan itu membuatku semakin bersemangat. Dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung. Dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk ke guruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku? Kemudian aku kaget. Dia dengan marah berkata, Ellie, tolong berhenti. Kita sudah selesai. Kamu gila. Semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, Kamu mungkin ingin melihat ini? Aku melihatnya. Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun, sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan osis kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku. Di tengah-tengah bentuk hati Lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menetapku dan dengan keras berkata, Ellie, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, Maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba, Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, Pertama, kamu menguntik pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku. Oh, Ellie, tolong hentikan. Aku mohon. Berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali. Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. Hai, Ellie. Ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silahkan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik. Tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah. Tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik. Lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer. Karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia. Passionku yang bisa membuatku bahagia. Hai, ini Amelia lagi. Di bagian kedua ceritaku, Jude mulai kerja di restoran dan awalnya sungguh seperti bencana. Dia membuat kacau dimanapun dia berpijak. Dia benar-benar membuatku gila. Namun kemudian semua mulai berubah. Ternyata dia chef yang cukup berbakat yang bisa membantuku dengan pekerjaan rumah. Dan di tempat kerja, dia pun makin populer. Suatu hari, dia ada kencan dengan cewek cantik yang mana membuatku sangat kesal. Tapi kemudian kutemukan dia di taman sedang bermain dengan kucing liar, bukannya pergi kencan. Jujur saja, itu membuatku sangat senang. Apa dia sungguh sudah berubah? Untuk mengetahuinya, mari kita simak yang terjadi berikutnya. Di restoran, ada pelayan baru bernama Oliver yang umurnya setahun di bawahku. Manager kami memintaku menjaganya dan menunjukkan aturan kerja. Jujur, aku sangat terkesan dengan Oliver karena dia ini cowok yang baik dan juga cepat belajar. Segera kami jadi dekat dan dia kuanggap seperti adik sendiri. Jude, sebaliknya, tak suka padanya sedikit pun. Dia selalu memarahi Oliver dan bahkan mengeluhkan kalau dia itu sembrono dan bodoh. Hmm, gajah di pelupuk mata tak tampak. Semu di seberang lautan tampak. Kita semua tahu kalau Jude itu cowok terceroboh sedunia. Ngomong-ngomong, ulang tahun Jude sebentar lagi. Dan aku ingin membelikannya ke meja baru mengingat dia seringnya mengenakan pakaian lama dari lembaga donasi. Aku ingin memberinya kejutan. Jadi ku minta Oliver belanja bersamaku karena Jude dan Oliver ukurannya hampir sama. Setelah membeli baju hangat yang indah untuk Jude, Oliver mengajakku pulang. Dan saat kami menuju rumah, kulihat Jude mondar-mandir di luar. Apa dia menunggu seseorang? Saat dia tahu Oliver yang memberiku tumpangan, dia tampak marah dan bergegas masuk ke rumah. Segera ku ucapkan selamat tinggal pada Oliver. Dan aku tak percaya apa yang kulihat. Meja ditata dengan sejumlah hidangan yang tampak lezat dan bahkan ada lilin dan bunga. Aku sangat bingung. Apa dia mengundang cewek ke sini untuk kencan? Berani-beraninya dia. Kutanyakan padanya untuk apa itu. Dan dia bilang, Hari apa hari ini? Apa kau lupa? Oh, jadi semua ini untuk ulang tahunnya. Aku hanya tertawa dan memberikannya tas bingkisan hadiahnya. Dia langsung tampak senang. Dah, sarana kecil. Tapi kemudian tiba-tiba dia memberiku tatapan ragu dan bertanya. Tapi apa yang kamu lakukan sore ini? Dan bersama si Oliver? Ku bilang padanya kalau aku meminta Oliver membantuku belanja untuk ulang tahunnya. Lalu aku bercanda. Tapi kenapa kamu tiba-tiba sangat curiga? Kenapa kamu tampak begitu kesal saat melihatnya? Kamu cemburu atau apa? Aku tak menyangka yang terjadi berikutnya. Dia tiba-tiba merona dan bergumam. Sebenarnya, iya. Aku menyukaimu, Amelia. Bahkan, aku... Hmm... Kurasa aku jatuh cinta padamu. Wah, apa? Aku mematung dan tak tahu harus berbuat apa selain terus menatapnya dan tertegun. Dia bisa melihat aku tak bisa berkata-kata. Jadi dia lambaikan tangan di depanku dan berkata, Halo, panggilan untuk Amelia. Kemudian dia melanjutkan. Nah, Amelia. Apa kamu... Hmm... Juga punya perasaan yang sama padaku? Sebenarnya tak usah dipikir. Ini tak penting. Maksudku, kalau kau tidak, maka lupakan saja. Dan kita bisa berteman lagi. Ya Tuhan. Tak pernah kulihat dia begitu pemalu sebelumnya. Wajahnya mau merah seperti tomat dan dia terus menggaru kepalanya malu-malu. Tak bisa aku tahan tawa karena jujur saja dia terlihat sangat imut. Jadi aku raih tangannya dan aku tak bisa bendung kata-kata yang meluncur dari mulutku. Jud, sejujurnya aku... Aku juga suka padamu. Jantungku berdegup kencang saat kukatakan itu. Dan aku tak tahu mau berkata apa lagi. Tapi tiba-tiba dia memelukku erat dan momen berikutnya kami berciuman. Aku senang sekali. Belum kusah dari sebelumnya betapa aku sangat ingin hal itu terjadi. Rasanya luar biasa. Sejak saat itu kami tak terpisahkan. Kami tinggal bersama, bekerja bersama. Dan di waktu luang kami pergi berkemah, duduk-duduk di taman dan bersepeda untuk melihat matahari terbenam. Dia sangat perhatian padaku. Dan aku tak tahu apa aku pernah sebahagia itu dalam hidupku. Aku tak mengira kalau hidup bisa seindah itu. Lalu suatu hari saat kami bersih-bersih rumah, dia tiba-tiba memanggilku. Amelia, lihat. Lucu sekali gambar-gambar ini. Kau yang gambar ini kan? Wah, kau sangat berbakat. Kusadari dia sedang melihat-lihat kotak berisi buku komik yang kugambar yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Aku agak malu dan bilang padanya kalau sudah lama aku tak menggambar. Lalu dia tanya kenapa aku berhenti. Dan ku bilang padanya aku selalu bercita-cita masuk perguruan tinggi seni. Tapi sejak ibu meninggal, aku harus melupakan itu sementara dan fokus hanya untuk bertahan hidup. Jude tiba-tiba meraih tanganku dan berkata, Sayang, ayo kita wujudkan cita-cita ini. Aku akan membantumu, oke? Aku sangat tersentuh dan merespon dengan memberinya pelukan hangat. Jude adalah segalanya bagiku. Dan yang paling berarti dia selalu mendukungku dan sekarang dia juga menyemangatiku untuk mengikuti mimpiku. Waktu berlalu dan semuanya berjalan sangat indah sampai suatu hari semuanya berubah. Aku dan Jude sedang keluar jalan-jalan saat sebuah mobil hitam mewah berhenti di samping kami. Seorang pria asing muncul dan menyuruh kami masuk ke mobil. Aku ketakutan dan memegang lengan Jude. Apa yang terjadi? Apa kami diculik? Tak mungkin kami masuk ke mobil. Tapi tiba-tiba pria itu berkata, Jude, ini perintah dari orang tuamu. Jude tampak terkejut dan berkata, Apa yang mereka mau? Mereka sudah mengusirku. Jadi kenapa aku harus kembali? Apa mereka mau tunjukkan padaku betapa bahagianya mereka tanpaku atau apa? Tapi tetap saja Jude masuk ke mobil itu dan aku tak punya pilihan kecuali mengikutinya. Di perjalanan ada begitu banyak pertanyaan berkelibat di kepalaku. Tapi aku tetap diam. Tak lama kemudian kami berhenti di depan rumah mewah. Ini pasti rumah Jude. Wah, aku tahu dia berasal dari keluarga kaya. Tapi tak sekaya ini. Jude menggandengku dan menuntunku ke dalam di mana pasangan yang mungkin orang tuanya sedang duduk dan menunggu kami. Jude segera berteriak ke mereka, mengatakan, Apa yang kalian mau? Aku sudah keluar. Seperti yang keinginan kalian. Jadi kenapa tak bisa kalian biarkan saja aku sendiri? Tak pernah kulihat Jude semarah itu sebelumnya. Sebenarnya itu membuatku takut. Tapi orang tuanya tampak tenang dan hanya duduk di sana tersenyum. Dan ibunya memintanya menenangkan diri dan duduk. Berikutnya pelayannya muncul dan membawakan kami air minum. Tapi dia tak sengaja menumpahkannya dan kelihatan sangat menyesal. Dia terus minta maaf dan mengelapnya. Tapi Jude mengambil tisu dan mulai membersihkan untuknya. Lalu dengan sopan dia bilang padanya kalau dia akan membantunya membuat teh. Orang tua Jude tampak terkejut tapi cukup puas dan minta Jude di situ saja karena ada hal penting yang akan mereka sampaikan. Mereka tak berhenti tersenyum lebar. Ini sungguh aneh. Mereka memberi kami informasi yang membuatku kaget setengah mati. Jude sesungguhnya adalah memang putra mereka. Mereka bohong pada Jude karena perilakunya buruk dan ingin memberinya pelajaran dan memaksanya agar jadi lebih dewasa. Mereka sudah muak lakukan semua untuknya dan mengira mungkin dengan keluar dari rumah sementara waktu akan menginspirasinya jadi lebih mandiri. Dan sadar akan nilai sebuah keluarga dan uang. Apa? Aku tak percaya apa yang ku dengar. Mereka mengusirnya keluar untuk membantunya lebih dewasa. Itu hampir terdengar seperti omong kosong tapi kurasa itu berhasil ya kan? Dia sudah berubah. Tapi bagaimana bisa mereka terpikir rencana gila seperti itu? Tentu saja Jude tak terima dengan ini. Nyatanya dia sangat marah. Apa yang barusan kalian katakan? Dia berteriak. Apaku ini lelucun bagi kalian atau apa? Ibunya berusaha menenangkannya dan berkata. Jude sayang ini satu-satunya cara. Kamu tak terkendali. Berpesta tiap malam dan habiskan semua uang kami. Kami tak tahu lagi harus berbuat apa. Kami sangat khawatir tentangmu. Tapi nak, kami sangat bangga padamu. Kemudian ayahnya melanjutkan. Kami selalu memantaumu. Kami melihatmu bekerja di restoran. Dan kami sangat senang kamu sudah berhasil berubah dan menemukan kemandirian. Kemudian ibunya menoleh padaku dan berkata. Amelia kan? Terima kasih banyak sayang. Kamu sudah menjaga putra kami lebih baik daripada yang kami bisa. Dan kamu sudah banyak sekali membantunya. Aku hanya merona dan berkata. Tidak. Malahan Jude yang sebenarnya menjagaku. Dia luar biasa baik. Jude meremas tanganku erat. Dan aku bisa lihat betapa terkejutnya dia. Selama enam bulan terakhir, dia berada dalam keadaan yang sangat sulit. Mulai dari ditinggalkan oleh orang tuanya. Hingga mengetahui kalau mereka bohong padanya untuk memberinya pelajaran. Aku tak percaya apa yang telah mereka lakukan. Tapi jujur saja, aku sangat berterima kasih. Jika tidak, aku tak mungkin bertemu dengannya. Dan dia mungkin masih berada di luar sana, mengencani cewek materi dan menghabiskan hidupnya dengan berpesta. Jadi, aku menoleh padanya dan berkata. Sayang, aku tahu ini menyakitkan sekarang. Tapi orang tuamu melakukan apa yang mereka pikir terbaik untukmu. Ditambah lagi, berkat hal itu, kamu jadi bisa menyadari siapa teman sejatimu, ya kan? Orang-orang yang tak ambil untung darimu hanya karena uangmu. Butuh beberapa saat. Tapi kemudian, dia memberiku senyuman lembut dan seakan dia akhirnya memahami semuanya. Dia menatap kedua orang tuanya dan berkata, Kalian sungguh keterlaluan. Tapi jika kalian tak lakukan hal sekonyol ini, mungkin aku tak pernah bertemu Amelia. Dia yang telah menjadikanku seperti sekarang ini. Tanpanya dan tanpa kalian, aku tak mungkin berubah. Ya ampun, aku merindukan kalian berdua. Ibu, ayah, terima kasih. Di saat itu, mereka semua menangis dan mulai berpelukan. Dan aku hanya berdiri di sana. Air mataku ikut membasahi pipi. Menyaksikan mereka bersatu kembali seperti itu begitu menyentuh. Dan itu membuatku merindukan ibuku sendiri. Setelah itu kami pergi. Dan saat kami jalan pulang dalam hening, Ju tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arahku. Amelia, terima kasih. Terima kasih karena tak pernah menyerah padaku dan karena menjagaku. Dan kini giliranku. Aku ingin kamu masuk perguruan tinggi seni dan wujudkan impianmu jadi kenyataan. Jangan khawatir soal uang atau lainnya. Cukup buatlah ibumu dan aku menjadi bangga. Aku tak bisa berkata-kata. Aku mulai menangis lagi dan memberinya pelukan terhangat sepanjang hidupku. Dan coba tebak. Kami sudah pindah ke tempat tinggal baru di pusat kota. Dan aku akan mulai kuliah seni minggu depan. Jude bekerja di perusahaan ayahnya. Dan aku punya firasat kami akan segera bertunangan. Jangan bilang-bilang Jude. Aku menemukan kotak cincin yang dia sembunyikan di lemarinya loh. Tapi pastinya aku akan mengatakan ya dan kami bisa menikah setelah aku lulus. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Tapi aku tak ingin ini terjadi dengan cara lain. Aku sangat bersemangat menantikan apa yang akan datang. Doakan aku beruntung. Hai, aku Vera. Dan aku seorang mahasiswa. Aku tinggal bersama dua temanku, Ren dan Dina. Aku sudah berteman dengan Ren sejak SMP dan Dina sejak SMA. Jadi saat kami semua membahas tentang universitas, kami berencana untuk kontrak rumah bareng. Suatu malam, aku berhenti belajar karena mataku mulai kabur. Jadi aku turun ke bawah. Sedangkan Ren dan Dina sedang nonton Love is Blind. Aku langsung terjun ke tengah-tengah mereka. Tapi masalahnya, kami cuma punya satu sofa kecil. Dan pantatku bukan pantat yang kecil. Dina merengek kalau lenganku menusuk tulang rusuknya. Dan Ren mengeluh dia jadi terjepit. Malas mendengar rengekan mereka, aku mencoba bergerak. Tapi sayangnya aku nggak bisa. Aku terjebak. Setelah hening sejenak, Dina tertawa. Setelah itu kami semua tertawa terbahak-bahak. Aku kira itu cukup lucu. Besoknya, Ren sedang memakai laptopnya. Lalu dia menyerahkannya ke kami. Dan menunjukkan gambar sofa abu-abu muda yang dijual di toko barang bekas terdekat. Gimana? Dia tanya ke kami. Kami semua setuju membeli kursi berlengan adalah ide yang bagus. Di antara kami bertiga, Dina yang menyumbang paling banyak. Karena dia yang punya tabungan yang paling banyak. Suatu malam, kami sedang duduk makan popcorn dan menonton film horor. Aku memang terlahir penakut. Dan aku juga takut menonton film-film horor. Jadi mereka menyuruhku duduk di kursi berlengan. Aku meringkuk di sudut kursi berlengan dan mengitip kebalik lenganku. Ide buruk. Karena aku malah melihat bagian yang paling menakutkan. Aku panik dan mencengkram lengan permukaan bantal kursi dengan sangat kuat sampai aku hampir merusaknya. Kucoba dorong kembali sebelum yang lain sadar apa yang kulakukan. Saat itulah aku melihat sesuatu tersangkut di bawahnya. Aku meraih ke dalam dan mengeluarkan banyak amplop. Ada uang di dalamnya, di setiap amplop. Dan ada sangat banyak di sana. Ehm, guys. Kutunjukkan salah satu amplop yang terbuka. Mereka membantuku membalik kursi dan mencopot sisa amplop. Kami menemukan sekitar 200 ribu dolar tersembunyi di dalamnya. Nah, kami nggak masuk kelas besoknya. Kami duduk dan berdiskusi serius tentang bagaimana membagi uang itu. Ren dan Nina sama-sama minta 60% total uangnya. Ren bilang dia pantas dapat lebih karena dia yang menemukan kursi secara online. Dan Nina berpendapat dia pantas dapat lebih banyak karena dia patungannya paling banyak. Tapi halo, akulah yang menemukan uang itu. Kamu nggak pantas. Kamu cuma akan menghabiskannya untuk membeli produk rambut nggak jelas itu. Nuflas, itu membuat rambutmu terlihat lemas dan bau, teriak Dina padaku. Kata-katanya menyakitkan, jadi aku balas membentaknya kalau dia cewek aneh. Dan semua cowok bilang dia aneh. Dina kelihatan sangat marah, sampai dia sepertinya mau menyerangku. Ren mencoba menenangkan kami, yang malah membuat Dina marah padanya. Berhenti jadi cewek sempurna sepanjang waktu nggak ada yang peduli tindakanmu. Ya, setidaknya para cowok menyukaiku dan nggak berpikir lenganku gemuk, balasnya. Komentar ini membuatku kesal, dan Dina memelototiku. Itu lebih baik daripada punya bokong yang gemuk. Pertandingan saling menghindar kami berlangsung sebentar, dan itu jadi personal. Pada akhirnya, kami lelah secara emosional, dan menyadari betapa payahnya kami. Kata-kata mereka menyakitkan. Mereka harusnya jadi dua sahabat terbaikku di seluruh dunia. Sambil menangis, kami saling meminta maaf dan berpelukan. Persahabatan kami terlalu penting untuk membiarkan sejumlah uang misterius merusaknya. Jadi kami kembalikan uang ke tempat kami membeli sofa. Kami kembali ke toko barang bekas, dan nanya wanita itu dari mana asal kursi itu. Karena kami menemukan sesuatu yang penting di dalamnya. Wanita kasar itu menolak menyampaikan detail apapun kepada kami. Nggak tahu lagi harus ngapain. Selanjutnya, aku mengambil sebuah amplop dan melihat ke dalam. Saat itulah aku melihat alamat yang tertulis di secari kertas kecil di dalam amplop. Kami pergi ke sana. Tapi dalam perjalanan, Wren menerima panggilan telpon. Seorang wanita bernama Clara mengaku sebagai orang yang menjual kursi berlengan ke toko barang bekas. Rupanya, wanita toko menelponnya dan berkata ada masalah dengan kursi itu, dan telah memberikan nomor Wren seperti yang ada di catatan pembelian toko. Kami memberitahu Clara alamat yang akan kami tuju dan berkata dia bisa menemui kami di sana. Saat kami sampai, mobil lain berhenti di belakang kami. Itu Clara. Dia bilang dia nggak tahu siapa yang tinggal di rumah ini. Kami cerita bagaimana kami menemukan sesuatu di kursi. Tapi kami juga perlu bicara dengan orang di alamat ini. Kami berjalan ke pintu. Seorang wanita parubaya membukakan pintu untuk kami. Dan dia terlihat sangat kaget melihat Clara. Saat aku menunjukkan amplopnya dan menanyakan pertanyaan kami, dia menangis dan memberitahu kami segalanya. Ternyata, wanita itu berselingkuh dengan ayah Clara dan mereka punya anak bersama. Selama 20 tahun dia mengirimkan uangnya, tapi dia selalu mengirimkan uang itu kembali padanya. Sampai beberapa bulan lalu pengiriman uangnya berhenti. Clara bilang kalau ayahnya meninggal beberapa bulan yang lalu, dia menyukai kursi berlengan itu, jadi dia menjualnya karena terlalu menyakitkan baginya untuk menyimpannya. Dia tidak tahu tentang uang yang disembunyikan di dalamnya atau tentang rahasia saudara tirinya. Wanita itu memohon Clara untuk memaafkannya karena dia tidak bermaksud menjadi orang ketiga dan menghancurkan keluarga lain. Sambil menangis, Clara berkata dia mencintai ayahnya dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Mereka saling berpelukan dan tiba-tiba seorang cowok seusia aku lari dari rumah sambil menangis dan juga memeluk mereka. Ya Tuhan, kami belum pernah melihat pemandangan seindah ini. Maksudku, kami belum pernah melihat cowok seganteng itu. Aku melihat kedua temanku dan mereka juga tidak bisa bersikap keren lagi. Mereka semua setuju uang itu menjadi milik putranya. Kami bertiga masuk ke dalam mobil dan duduk diam cukup lama. Sejujurnya aku tidak tahu kenapa aku diam. Aku cuma melihat dua temanku terlihat bodoh dan serius. Tiba-tiba Ren berkata, Dia punyaku dan Dina menjawab, Maaf, siapa yang punyamu? Aku kembali menyetir saat Dina memutar kursi penumpang sehingga dia bisa berkelahi dengan Ren yang ada di kursi belakang. Hah, uang gak bisa merusak persahabatan kami. Tapi aku cemas cowok tampan itu bisa melakukannya. Hai, nama aku Dolly, tapi teman-temanku memanggilku Doll. Dan aku akan menceritakan kisahku ke kalian semua. Aku suka film romantis. Saat kecil aku sering nonton film Twilight dan aku ingin punya pacar seperti Edward. Walaupun aku penggemar film romantis, aku gak pernah pacaran sampai SMA. Aku ratu panggung, jadi aku punya banyak fans. Tapi orangtuaku sangat religius dan gak mau aku pacaran sampai aku lulus kuliah. Aku dibesarkan dengan pendidikan katolik yang ketat. Dan orangtuaku menganggap kalau berhubungan seks sebelum menikah itu dosa. Ibuku takut aku jatuh cinta pada cowok nakal. Dan merusakku dan aku akan punya tiga anak pada usia 17 tahun. Aku gak pernah terlalu peduli kalau aku gak punya pacar. Karena aku belum pernah bertemu dengan cowok yang sangat aku sukai. Aku tahu Edward Cullenku ada di sana. Tapi aku gak terlalu memikirkan kapan dan dimana aku akan bertemu dengannya. Ibu kadang-kadang jadi orang yang suka mengatur ini itu. Dia sangat cemas kalau aku berbohong dan pacaran tanpa sepengetahuannya. Aku sering banget membergoki dia sedang mengecek HPku. Dia pernah sangat marah ke salah satu cowok yang dipasangkan denganku untuk tugas sekolah. Karena dia ngirim SMS ngajak ketemuan. Aku menjelaskan kepadanya kalau itu untuk tugas sekolah. Dia benar-benar menelpon guruku dan ngotot kalau besok-besok aku cuma boleh dipasangkan dengan cewek. Itu sangat memalukan. Setelah aku lulus SMA dan melanjutkan kuliah, barulah aku mulai lebih memikirkan cowok impianku. Teman sekamarku menjulukiku cewek drama. Karena ketika mereka mengetuk pintu kamarku, aku selalu sedang menonton film drama romantis. Tanpa adanya orang tuaku yang selalu marah-marah, aku mulai lebih sering berkencang dengan teman-temanku. Aku tahu kalau orang tuaku gak mau aku pacaran sampai aku lulus kuliah. Dan meskipun aku cewek romantis yang single, aku masih belum pernah bertemu cowok yang tepat. Semua berubah saat suatu malam aku bertemu Seth. Aku sedang ada di sebuah pesta, dia mendatangiku. Bilang aku cantik dan bertanya apa dia boleh foto bareng denganku. Aku tersancung, jadi aku setuju. Kami akhirnya ngobrol sepanjang malam dan dia membuat jantungku berdegup kencang. Di penghujung malam, Seth mengajakku kencan pertama. Aku menyukainya dan mau mengenalnya lebih dalam, jadi aku mengiakan. Ternyata kami memiliki banyak kemiripan. Kami dekat dengan cepat dan perasaanku kepadanya semakin dalam. Aku sangat menyukai Seth, tetapi aku tahu kalau dia seorang muslim. Agama seseorang gak pernah mengganggu ku sama sekali, tapi ibuku sangat kolot dan sangat anti-muslim. Aku gak mau kalian berpikir kalau ibuku orang jahat karena dia itu orang baik. Dia cuma orang tua yang kadang bereaksi berlebihan dan dia punya kesalahpahaman yang gak benar tentang umat muslim di kepalanya. Aku dan Seth terus berkencan dan perasaanku terhadap Seth semakin tumbuh. Kemudian suatu hari dia muncul di rumahku dengan sikat mawar merah dan memintaku untuk menjadi pacarnya. Itu sangat romantis. Aku langsung menerimanya. Seth mengajakku bertemu keluarganya. Mereka sangat baik dan ramah. Mereka gak keberatan kalau aku bukan seorang muslim. Karena mereka bisa lihat kalau aku membuat Seth bahagia dan itu yang paling penting. Tiba-tiba semuanya terasa begitu nyata. Sekarang aku harus memberitahu ibuku kalau aku sudah melanggar aturan jangan pacarnya sampai lulus kuliah. Dan sekarang pacarku seorang muslim. Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Tapi aku tahu kalau aku harus memberitahu orangtuaku tentang Seth. Aku pulang ke rumah saat akhir pekan dan saat makan malam aku memberanikan diri untuk memberitahu mereka tentang dia. Ibu benar-benar shock. Dia sangat marah sampai dia menjatuhkan vas favoritnya. Lalu menyalahkanku karena itu. Lalu dia pergi ke atas dan menangis keras. Ayah sebenarnya sangat santai tentang hal ini. Dia memelukku dan menyuruhku untuk mengikuti kata hatiku. Dia bilang kalau ibu perlu waktu untuk menerimanya. Kemudian dia cerita bagaimana dia pertama kali ketemu ibuku. Orang tuanya sama sekali gak menyukainya. Tapi ketika mereka sudah kenal, mereka sadar betapa hebatnya dia. Besoknya ibu sama sekali gak mau bicara denganku dan itu sangat canggung. Dia berbicara ke ayah seolah-olah aku gak ada. Dia minum secangkir kopi tanpa sadar kalau aku ada di sana. Aku gak tahan, jadi aku berangkat lebih awal. Butuh tiga minggu sampai ibu mau lagi berbicara denganku. Lalu butuh sebulan lagi sebelum dia berhenti menutup telpon saat aku menyebut nama Seth. Setelah dua bulan lebih, dia akhirnya mengizinkanku membawa Seth menemuinya. Aku bahkan gak bisa kasih tau kalian betapa gugupnya aku karena ini semua. Dalam perjalanan ke sana, aku takut. Tapi Seth menenangkanku. Dia bilang kalau dia mencintaiku sepenuh hati. Dan jika keluarga dan teman-teman kami memilih untuk menerima kami atau enggak, itu terserah mereka. Terlepas dari ini, perasaannya padaku tidak akan berubah. Aku sadar kalau dia benar. Jika ibu gak dapat menerima pilihanku untuk bersama Seth terlepas dari agamanya, maka itu adalah masalahnya, bukan masalahku. Seth membuatku bahagia dan gak ada yang mau melepaskan kesempatan mereka bahagia cuma untuk menyenangkan orang lain. Saat aku membawa Seth ke rumahku, aku benar-benar gemetar karena gugup. Tapi aku justru kaget karena ibu bersikap sopan padanya. Sebagian besar ayah yang berbicara, tapi ibu gak mengatakan sesuatu yang kasar. Dan dia membuatku red velvet yang enak untuk acara itu. Beberapa kali dia menanyakan pertanyaan pribadi tentang agamanya yang membuatku deg-degan. Tapi dia cuma tersenyum padanya dan menjawabnya sebaik mungkin. Aku sadar kalau ini adalah masalah besar bagi ibu, dan aku sangat berterima kasih karena dia sudah berusaha. Sebelum kami pergi, aku menghampiri ibu, membisikkan terima kasih di telinganya dan mencium pipinya. Butuh beberapa saat, tapi ibu mulai terbuka pada Seth. Di pesta ulang tahunku yang ke-19, dia berusaha untuk ngobrol dengannya. Dan dia bahkan memperkenalkannya sebagai pacarku kepada anggota keluarga kami yang lain. Aku sangat senang karena apa yang dia lakukan, dan aku juga bisa melihat betapa bahagianya Seth. Kalau kamu bertanya-tanya apa aku sedang mempertimbangkan pindah agama, tentu saja ya. Sama seperti Bella di Twilight, yang rela mengorbankan segalanya hanya untuk membuktikan bahwa cintaku tanpa bersyarat. Aku bertemu cowok impianku, dan aku nggak akan membiarkan dia pergi. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tahu bahwa selama aku punya Seth di sisiku, semuanya akan menjadi luar biasa. Hei, ini Heli lagi. Jadi, semenakjubkannya jadi terkenal, hal itu juga membawa masalah. Yang pertama adalah Eric. Memiliki mantan pacar yang terkenal di dekatmu itu aneh. Yang kedua adalah semua hal yang tersembunyi yang ikut jadi sorotan publik. Contohnya, aku sedang berada di belakang panggung pada minisyo pertamaku, merasa takut karena aku cukup yakin seseorang baru saja memotretku sedang memakai baju yang belum ditutup resletingnya. Dengan cemas, aku menatap Dean. Apakah melihat siapa itu tadi? Kenapa seseorang mengambil foto semacam itu? Oh tidak, bagaimana jika mereka menjualnya ke media? Dean memberiku tatapan meyakinkan dan berkata, Jangan khawatir, aku janji pasti kutemukan siapa yang melakukan itu. Sekarang, relax saja. Karena pertunjukanmu sebentar lagi dan kamu tak mau ini mempengaruhinya, kan? Lalu aku melihatnya pergi. Apa yang dikatakan masuk akal? Ini adalah pertunjukan yang penting untukku dan Pil, jadi aku tak boleh mengacaukannya. Saat aku di panggung, ku redam semua kekhawatiranku dan konsentrasi pada apa yang paling bisa kulakukan. Bernyanyi sepenuh hati. Setelahnya kami nongkrong dan ada jumpa fans kecil-kecilan, rasanya luar biasa bisa berada bersama orang yang tahu nama ku dan ingin berfoto selfie bersama ku. Pil juga mendapatkan banyak perhatian, sepertinya dia populer di kalangan fan girls. Ku dengar mereka mengatakan betapa tampan. Dia menurut mereka dan sangat keren. Pil mungkin saja memasang wajah datar, tapi aku tahu dia sangat suka itu. Maksudku, ayolah, siapa sih yang enggak? Lalu bahkan ada orang yang meneriakan kalau aku dan Pil adalah pasangan serasi. Pil hampir tertawa terbahak-bahak dan aku hanya tersenyum malu. Kemudian ada cewek tanya, apa aku punya rencana lain selain bernyanyi? Aku tak tahu bagaimana menjawabnya karena aku belum pernah memikirkan hal lain selain bernyanyi. Kamu sebaiknya menjadi vlogger, seorang gadis menyarankan. Atau kamu bisa main film. Yang lain berkata, Oh, itu tak terdengar terlalu buruk. Kupikir-pikir, mencoba hal baru selain bernyanyi mungkin bisa bantu promosikan musik kami dan meningkatkan popularitasku. Ini benar-benar sesuatu untuk dipertimbangkan. Terima kasih pada para penggemarku yang luar biasa. Kemudian, secara kebetulan aku tahu kalau ada sutradara terkenal yang mengadakan audisi peran pendukung untuk proyeknya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk pemula sepertiku untuk belajar dari para aktor senior. Lagi pula, ini tak akan butuh waktu lama, jadi aku masih punya waktu untuk bermusik. Jadi aku segera mendaftar untuk ikut serta. Hari casting pun tiba dan aku bersemangat sekaligus cemas. Terakhir kali kujalani audisi adalah saat tahun pertamaku di swing club. Wow, waktu benar-benar cepat berlalu. Aku sedang duduk di ruang tunggu saat kulihat wajah familiar duduk di pojok. Itu adalah Eric. Dia pasti mencoba dapat peran juga. Tiba-tiba, mata kami bertemu, tapi aku segera menghindari tatapannya. Jantungku mulai berdebar-debar, dan ini bukan karena gugup, melainkan karena melihatnya. Bahkan setelah selama ini, dia masih membawa efek seperti itu padaku. Fiu, sebelum bisa kuputuskan apa sebaiknya aku pergi menyapa dia atau tidak. Seorang cowok sangat tampan berjalan mendekatiku. Aku mengenalinya dari beberapa film populer dan tahu kalau dia orang penting. Dia tersenyum padaku dan berkata, Apa kau Heli? Penyanyi itu? Aku mengangguk. Terkesima mengetahui pria yang begitu terkenal ini tahu siapa aku. Dia duduk di sampingku dan bertanya, Apa aku cemas dengan audisiku? Ku bilang padanya, Aku agak cemas. Jadi dia mulai cerita padaku beberapa audisi dan pengalamannya yang lalu. Awalnya, sangat telah hebat mendengar hal semacam ini dari ahlinya. Tapi kemudian dia bertanya, Apa aku mau jalan dengannya akhir pekan ini? Aku merasa agak kurang nyaman karena perilakunya yang menggoda. Tapi aku tak tahu cara menolaknya dengan sopan. Aku berusaha menghindari tatapannya sembari memikirkan alasan. Dan aku langsung kepikiran Erik. Jadi kulirik ke arahnya, Tapi dia sudah tak ada. Sementara aktor itu mulai bergerak mendekat padaku, Melingkarkan lengannya di pundaku, Dan membelai rambutku. Aku mulai panik saat tiba-tiba aku merasakan seseorang menggenggam tanganku dan menarikku menjauh. Ternyata itu adalah Erik. Apa yang dia lakukan? Erik menarikku ke balkon di ujung lorong. Aku memelototinya. Untuk apa itu tadi? Aku ini bukan milikmu untuk kau seret ke berbagai tempat kapanpun kamu mau. Dia menjawab, Aku tak suka kamu ngobrol dengan cowok lain, Terutama tidak dengan orang licik sepertinya. Kurasakan jantungku berdegup kencang, Tapi aku berusaha tetap tenang saat ku jawab. Kamu tak berhak menentukan dengan siapa aku boleh dan tak boleh bicara. Kita bahkan bukan teman. Erik menatapku dengan pandangan sedih. Aku minta maaf, Haley. Aku tak ingin seperti ini. Tolong maafkan aku. Aku merindukanmu. Ini tipikal Erik. Membuatku kesal sebelum audisiku. Jadi aku menggeram. Maaf, ini tak ada gunanya untukku. Kamu tak tahu betapa kamu sudah sangat menyakitiku. Tak disangka dia menjawab, Aku akan putus dengan Clara. Tapi tidak. Sesungguhnya tak ada apa-apa di antara aku dan Clara sejak pertama. Hah? Itu terdengar tak asing. Kamu pasti mengatakan hal yang sama pada Clara untuk bersamanya sementara kamu masih pacaran denganku, kan? Aku katakan hal itu lalu mulai beranjak pergi. Dia menjawab dengan suara pelan. Semua itu dipaksakan oleh perusahaan. Aku berhenti seketika dan menatapnya. Kemudian dengan marah berkata, Oh, kamu kira aku percaya padamu lagi? Aku bukan lagi cewek lugu yang percaya apapun yang kamu katakan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, dia menghela nafas lalu memberitahu ku semuanya. Saat dia jadi tenar dan kerja bersama Clara, Clara selalu dengan terbuka menunjukkan perhatian padanya, meski Eric sudah menyuruhnya berhenti berulang kali. Dan Clara bahkan pernah mengakui perasaannya terhadap Eric. Eric langsung menolaknya karena pacaran denganku dan tak suka padanya seperti itu. Aku memutar mataku dan berkata, Yang benar saja, Kalau kamu sungguh menolak perasaannya saat itu juga, maka semuanya tak akan seperti ini. Eric memotong kata-kataku. Tolong, dengarkan aku dulu. Kemudian dia melanjutkan. Clara tak menerima penolakan itu dengan baik. Jadi dia memposting foto kami di Instagram dan menyebarkan rumor ke media kalau kami berpacaran. Saat itu aku sangat marah dan ingin mengoreksi media. Tapi Will menghentikanku. Dia bahkan mengatakan kalau rumor kencan kami mendapatkan respon yang sangat baik dari para penggemar kami. Jadi dia menyuruhku untuk meneruskannya. Aku menatapnya dan berkata, Oke, jadi tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, tapi kamu masih memilih untuk mendengarkan perusahaan dan meninggalkanku tanpa ada penjelasan, kan? Dia berkata, Aku sangat menyesal. Tapi mereka berjanji padaku kalau itu hanya sampai duetku dengan Clara dirilis. Lagi pula, mereka bahkan menawarkan untuk membantumu jadi terkenal. Begitu semua selesai. Karena itu aku menahan ini semua. Kulakukan itu untukmu. Wah, semua ini tak dapat dipercaya. Aku tak menyangka perusahaan itu begitu buruk. Tapi syukurlah kalau ternyata tidak ada apa-apa di antara Eric dan Clara seperti yang kuduga. Jadi, ku katakan, Kamu tak perlu lakukan itu. Aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Kemudian Eric tersenyum padaku dan memegang tanganku. Ya, aku tak seharusnya khawatir karena cewekku ini sangat berbakat. Hallie, aku memang mengacau, tapi kulakukan itu dengan niat yang baik. Bisakah kamu memaafkanku? Perasaanku benar-benar kacau, terkejut, senang, dan merasa bersalah di waktu yang sama. Meski membingungkan, aku tahu kalau aku masih mencintai Eric. Jadi, dengan mata berkaca-kaca, aku mengangguk padanya, lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bertanya padanya. Ah, bagaimana dengan buket itu? Kamu mengirimiku bunga peoni ungu itu, kan? Malu-malu dia mengangguk. Ya, itu dariku. Jadi, kamu tahu selama ini aku memikirkanmu. Aku mendekatnya erat dan berbisik. Terima kasih. Aku tak percaya ini. Rasanya seolah beban di pundaku kini terangkat setelah semuanya terselesaikan. Setelahnya aku lakukan audisiku. Aku tak yakin seberapa baik hasilnya karena pikiranku ada di tempat lain. Setelahnya, Eric mengantarku ke pantai terpencil dan kami bergandengan tangan dan berjalan di atas pasir. Aku merasa sangat bahagia bisa melihat Eric yang dulu lagi. Dia yang sesungguhnya. Dia yang membuatku jatuh hati. Jadi, kalian tahu, Eric dan aku kembali bersama lagi. Tapi, tentu saja kami rahasiakan ini dari publik. Hanya teman dekat kami yang tahu soal ini. Ku beritahu Anna dan Kurt lewat video call dan Anna ikut senang. Tapi, Kurt sedikit lebih skeptis dan memberitahuku untuk berhati-hati karena sekali ular tetap ular. Tapi, aku tak begitu memikirkannya karena aku dan Eric sedang berada dalam euforia kami sendiri. Semuanya nampak berjalan lancar. Terlalu lancar. Lalu, kemudian hal yang mengerikan terjadi. Suatu hari, aku sedang mengalami kebuntuan saat berusaha menulis lagu pertamaku di rumah. Jadi, ku telusuri internet berharap dapat inspirasi. Tapi, kemudian ku lihat namaku trending di Twitter. Jadi, aku segera klik salah satu artikel itu. Artikel itu mengatakan kalau aku ini cewek yang kasar dan tak sopan. Apa? Mereka bahkan mengkonfirmasi bahwa berita itu diungkap oleh aktor senior di dunia hiburan yang namanya tak disebutkan. Apa mungkin di aktor dari audisi itu? Pastinya kenyataan bahwa Eric tiba-tiba menarikku pergi kemungkinan telah membuatnya jengkel. Tapi, ternyata dia juga bukan pria yang sopan. Dan masalahnya, di Hollywood rumor punya cara untuk terus menyebar. Alhasil, beberapa kontrak iklanku dibatalkan. Dan begitu juga beberapa pertunjukan kami. Satu majalah remaja bahkan menelepon kantor memberitahu kami bahwa mereka tak jadi menerbitkan wawancaraku. Karena aku merupakan pengaruh buruk bagi pembaca muda mereka. Ini sangat memalukan. Aku berjuang keras, tapi perusahaan kami juga kesulitan mengatasi skandal ini. Aku merasa sangat bersalah karena itu bisa pengaruhi image perusahaan secara keseluruhan. Tapi, baik dia maupun film yakinkanku bahwa itu akan berlalu dan rumor jahat datang seiring dengan ketenaran. Aku berusaha tegar dan percaya rumor itu akan segera berlalu. Tapi kemudian grup pembenciku bertambah. Ada banyak forum dan klub kebencian tentangku. Kalian tahu, meski kalian baca ribuan pujian, satu komentar negatif adalah satu-satunya yang tertinggal di benakmu. Kucoba untuk tak membacanya, tapi komentar itu ada di mana-mana. Mengatakan hal-hal buruk tentang nyanyianku, pakaianku, dan penampilanku. Suatu sore aku berbaring di kasur sedang berpikir saat tiba-tiba aku dengar suara bel pintu. Yang kutakutkan itu adalah salah satu pembenciku yang datang untuk melepar cat padaku atau semacamnya. Ku intip lewat lubang intip dan melihat Eric berdiri di sana memakai topi besar dan kacamata hitam. Ya Tuhan, apa yang dilakukannya di sini? Dengan cepat ku buka pintu dan dengan gelisah melihat sekeliling lalu berbisik padanya. Eric, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang mungkin melihatmu. Dia menjawab, Heli, kamu adalah orang terpenting di hidupku. Akanku tukar semuanya demi kamu. Kata-katanya yang baik membuatku bahagia sekali. Hari itu Eric memasakanku masakan lezat. Lalu dia mengajariku bagaimana cara menghadapi haters dan mengabaikan komentar mereka. Kurasa aku adalah cewek paling beruntung di dunia. Tapi sayangnya semuanya tak berhenti di situ saja.